Spirit Vessel Season 5, Menguntit Pembunuh Apakah dia terluka parah? Ini pasti sangat serius, kata Fei Yun dengan pasti. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menangkapnya? Bukankah kamu akan terkenal di dunia? Feng Jianzui sangat bingung. Feng Fei Yun, bocah cilik ini, menjadi semakin misterius. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Pertama-tama, kultivasi Dusougao terlalu menakutkan. Bahkan jika dia berada di ambang kematian, dia pasti bisa menyeret seseorang bersamanya. Aku tidak ingin mengambil risiko itu. Kedua, dibandingkan dengan menangkapnya, saya ingin tahu siapa yang menyewanya untuk membunuh. Wajah Feng Fei Yun tersenyum dengan keyakinan dan kebijaksanaan yang tak terlukiskan. Maksudmu, kamu ingin mengikutinya untuk menemukan orang yang mempekerjakannya? Feng Jianzui, pada saat ini, juga menjadi serius. Dengan sedikit makna yang dalam, dia menatap Feng Fei Yun. Tentu saja, saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak biasa dibalik masalah ini. Kata Feng Fei Yun. Tapi di dunia ini, tidak ada orang yang bisa mengikuti seorang pembunuh. Belum lagi kamu, bahkan tetua Feng Klan pun tidak bisa. Feng Jianzui berkata. Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, Jangan lupa, saya adalah seorang guru kebijaksanaan. Mengikuti seseorang bukanlah hal yang sulit. Apa Anda mau ikut dengan saya? Melacak pembunuh kelas atas bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Feng Jianzui secara alami tidak percaya bahwa Feng Fei Yun adalah seorang guru kebijaksanaan, tetapi kepercayaan diri bocah ini agak tidak biasa. Mungkinkah dia benar-benar punya trik untuk menemukan jejak Dusougao? Ini, dengan masalah besar yang terjadi, aku harus segera pergi ke markas Klan Feng untuk melapor ke kepala cabang. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Feng Jianzui berkata tanpa berpikir. Feng Fei Yun menganggupkan kepalanya dan tidak mengeksposnya, jadi dia berkata, benar, Dusougao terlalu galak. Adalah normal jika kamu tidak berani mengikutinya. Bahkan keempat tetua telah mati di bawah pedang Dusougao. Ini telah menakuti banyak generasi muda Klan Feng sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Pada saat ini, belum lagi mengejar Dusougao, bahkan menyebut nama Dusougao akan membuat mereka ketakutan. Hanya Feng Fei Yun yang tidak takut pada langit dan bumi, dan dia membawa harta roh, jadi dia berani mengejar Dusougao. Orang lain, termasuk Feng Jianzui, tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Feng Fei Yun Feng Fei Yun sudah sampai di pintu masuk Hidden Dragon Courtyard. Feng Jianzui mengejarnya dan memanggilnya dari kejauhan. Feng Fei Yun berhenti, berbalik, dan menatapnya dengan heran. Kamu tidak boleh pergi. Untuk dapat menyewa pembunuh setingkat Dusougao, kultivasi orang ini jelas tidak lebih lemah dari milik Dusougao. Pada akhirnya, kamu tidak tahu cara berkultivasi. Jika mereka mengetahuinya, kamu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali. Feng Jianzui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Matanya membawa sedikit perjuangan. Feng Fei Yun sedikit tertegun sejenak, dan kemudian dia tersenyum, Ahem, Ahem, istriku, apakah kamu mengkhawatirkanku? Pergi ke neraka. Feng Jianzui menggigit sepotong cangkang putih dan dengan marah menginjak kakinya. Lalu dia berkata, kamu pantas mati. Kota kuno Cakrawala Valet adalah kota terbesar di bagian selatan dinasti Jin. Sejarahnya bahkan lebih tua dari dinasti Jin. Itu seperti monumen suci kuno, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Kota kuno Cakrawala Valet telah diperluas delapan kali, dan delapan lapis tembok dibangun. Mereka dibagi menjadi kota luar, kota tengah, kota Jin, kota dalam, dan kota kekaisaran. Halaman naga tersembunyi terletak di kota terluar pertama, dan itu milik wilayah terluar kota kuno. Meski begitu, masih ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya, dan orang-orang menenun bola balik. Dari sini, bisa dibayangkan betapa makmurnya kota tengah, kota Jin, dan kota terdalam. Feng Fei Yun berjalan di jalan kuno yang lebar. Satu demi satu, gerbong kuno melewatinya. Ada juga pemuda yang menunggangi binatang purba dengan sekelompok besar pelayan yang berjalan angkuh di jalanan. Di kota kuno Cakrawala Ungu, tidak ada kekurangan anak-anak dari klan kaya dan bangsawan. Ada terlalu banyak orang kaya, dan pasti ada banyak orang yang berkuasa. Memasuki kota tengah. Feng Fei Yun berdiri di salah satu sudut jalan kuno dan menatap kekejauhan. Dia hanya melihat gambar ki langit, dan itu dengan cepat bergerak menuju kedalaman kota kuno Cakrawala Valet. Meskipun Du Sou Gao dapat menyembunyikan tubuhnya, sangat sulit untuk menyembunyikan citra kinya. Selama seseorang mahir mengamati gambar ki dan mengetahui gambar ki di tubuhnya, maka mereka akan dapat menemukan keberadaannya. Du Sou Gao jelas merupakan orang yang berhati-hati. Bahkan jika seseorang tahu bagaimana mengamati gambar ki, masih akan sangat sulit untuk melacaknya. Feng Fei Yun mengikuti jejaknya sepanjang hari sebelum akhirnya menemukan lokasi persisnya. Saat ini, langit gelap, dan bulan kelabu menggantung di langit. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan mereka menaburkan kecemerlangan seperti sutra. Feng Fei Yun bersembunyi di atas sebuah bangunan kayu kuno, dan dia melihat ke arah Du Sou Gao, yang sedang minum di gudang anggur. Dia telah minum di sana selama dua jam penuh, dan dia masih belum berniat untuk pergi. Saat dia minum, dia batuk darah. Bahkan ada beberapa kali dia tidak bisa memegang pedang besi di tangannya, dan seolah-olah dia bisa jatuh ke tanah kapan saja. Namun, setelah dua jam, dia masih duduk di sana, masih batuk darah, dan masih minum. Feng Fei Yun tidak berani terlalu dekat. Dia duduk di atap beberapa ratus zang jauhnya, menginjak ubin berlapis kaca, dan menyilangkan kakinya. Di tangannya, dia memegang ayam panggang yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia memakan kaki ayam sambil menatap Du Sou Gao di kejauhan. Keduanya sepertinya membuang-buang waktu. Aku punya banyak waktu. Aku tidak percaya kamu akan tinggal di sini dan minum selama sisa hidupmu. Feng Fei Yun mengangkat kepalanya dan berbaring di atap. Dia tidak lagi melihat ke arah gudang anggur karena meskipun dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, dia masih bisa merasakan keberadaan Du Sou Gao secara samar. Ini adalah perasaan misterius, seperti niat ilahi dari para pembudidaya yang kuat. Namun, itu tidak sekuat niat ilahi. Tiba-tiba, di atas kepalanya, di langit berbintang, ada bintang yang menyilaukan yang melintasi langit seperti meteor, menyebabkan bintang-bintang di langit sedikit terganggu. Bintang ini datang dari selatan, dan menembus langit dan melebur ke tengah istana. Feng Fei Yun dengan cepat berjungkir balik dan berdiri dari atap. Matanya penuh kejutan, dan pikirannya dengan cepat menyimpulkan. Dia dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, bintang tunggal yang datang dari utara, tidak ada cara untuk melarikan diri. Mungkinkah Dong Fang Jingyue, wanita terkutuk itu, mengejarku sampai ke kota kuno Cakrawala Valet? Feng Fei Yun tahu sedikit tentang mengamati bintang di malam hari. Sebelumnya, bintang itu melintasi setengah dari langit berbintang, dan itu seperti pisau tajam yang menusuk hati seseorang, membuatnya merasa gentar. Dengan sedikit perhitungan, dia tahu bahwa ada musuh kuat yang datang dari selatan. Selatan adalah arah Spirit State City. Malam menjadi semakin kabur, dan mata almondong Fang Jingyue berkabut. Dia menyingkirkan sepasang sayap putih di punggungnya, dan dia menginjak ombak dan menyeberangi parit kota kuno Cakrawala Valet. Ekspresinya acu tak acu, dan dia secantik peri. Bahkan dengan kain putih kupu-kupu biru menutupi wajahnya, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya sedikitpun. Ini menyebabkan mata para prajurit yang menjaga gerbang menjadi cerah, seolah-olah mereka sedang melihat peri yang turun dari surga ke dunia fana. Hentikan langkahmu. Setelah malam tiba, kamu tidak bisa memasuki kota kuno Cakrawala Valet. Seorang tentara bereaksi, dan dia mengarahkan tombaknya ke Dongfang Jingyue. Dongfang Jingyue tidak memandangnya, dan sebuah token terbang keluar dari lengan bajunya. Dia melemparkannya ke kaki prajurit itu, dan kemudian dia langsung pergi ke kota kuno Cakrawala Valet. Prajurit itu mengambil token di tanah, dan dia melihat bahwa itu terukir dengan kata-kata, Yin Gou, dan Dongfang. Memegangnya di tangannya, beratnya 10 jin. Orang rendahan ini memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai, kejahatan ini pantas mendapatkan 10 ribu kematian. Paha prajurit itu kram, dan dia lumpuh di tanah, dan dia terus bersujud. Ini adalah tanda dari klan Yin Gou. Bahkan penguasa kota-kota kuno Cakrawala Ungu tidak berani menyinggung klan Yin Gou, apalagi penjaga gerbang kecil seperti dia. Dongfang Jingyue sudah pergi jauh ke kota kuno Cakrawala Valet, dan dia mengeluarkan cermin roh hautian. Seperti bulan yang cerah, ia perlahan naik ke langit, membawa ke cemerlangan yang luas dan cerah. Feng Fei Yun, waktu kematianmu telah tiba. Dongfang Jingyue dengan lembut berbisik, lalu dia menyingkirkan hautian spirit mirror, dan dia langsung bergegas menuju tengah kota. Tanpa perlindungan dari Grand Wisdom Master Jing Feng, Dongfang Jingyue yakin bahwa dia dapat dengan mudah menjaga Feng Fei Yun. Dalam skenario terburuk, dia akan langsung pergi ke Patriark Klan Feng dan membiarkan Klan Feng mengirim ahli untuk mengejarnya. Bab 42 Setelah malam tiba, kota kuno Cakrawala Valet terang-benderang, dan berisik tanpa akhir. Du Sou Gao akhirnya berhenti batuk darah, dan sepertinya dia sudah cukup minum. Dia mengambil kain di atas meja, dan dia menyeka pedang berlumuran darah di tangannya. Saat ini, seseorang memasuki toko anggur. Orang ini bertubuh ramping, tetapi karena toko anggur menutupi kepalanya, tidak mungkin untuk melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Bahkan Feng Fei Yun tidak melihat bagaimana dia memasuki toko anggur. Secara tidak sengaja, dia sudah berdiri di dalam. Feng Fei Yun dengan cepat meludahkan tulang ayam di mulutnya, dan dia menatap tajam ke toko anggur. Dia ingin melihat dengan jelas penampilan orang yang duduk di seberang Du Sou Gao, tapi orang ini selalu memegang kipas di tangannya, dan menutupi wajahnya. Ini adalah sepatu bot bercangkang hitam yang dikenakan oleh anak-anak klan Feng. Mungkinkah orang yang menyewa Du Sou Gao untuk membunuh orang adalah anak dari klan Feng? Meskipun dia tidak bisa melihat wajah orang lain, dan dia sengaja mengenakan jubah panjang untuk menyembunyikan tubuhnya, sepatu di kakinya masih terbuka, dan itu memungkinkan Feng Fei Yun untuk melihat petunjuk. Feng Yu sudah mati, di mana barangnya? Orang itu bertanya. Du Sou Gao masih duduk tegak, dan dia dengan samar menatap orang di seberangnya. Dengan ekspresi yang rumit, dia perlahan mengeluarkan balok bambu dari dadanya, dan meletakkannya di atas meja. Orang itu ingin mengambil balok bambu itu, tetapi pedang Du Sou Gao sudah ada di pergelangan tangannya. Jika dia berani menyentuh balok bambu, maka pedang ini akan memotong tangannya. Pertama, beri aku hadiah, seratus ribu tile emas murni. Suara Du Sou Gao dingin, dan menyebabkan anggur di atas meja menjadi es. Tangan orang itu berhenti di udara, dan dia tertawa sinis, Oke, aku akan memberikannya padamu sekarang. Ledakan. Pergelangan tangan orang itu menyala dengan cahaya putih besar, dan itu berubah menjadi lapisan baju sirah bersisik yang memblokir pedang besi Du Sou Gao. Tangannya yang lain memadat menjadi pedang dua jari, dan langsung menusuk ke arah celah di antara alis Du Sou Gao. Du Sou Gao, tentu saja, bukanlah orang biasa. Kakinya dengan keras menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, dia juga menebas udara, menciptakan gelombang pedang. Bang. Pedang menebas seluruh kedai menjadi berkeping-keping. Pedang Ki menghancurkan guci anggur, pot anggur, dan cangkir anggur. Untuk sesaat, aroma anggur memenuhi udara, dan kabut anggur naik ke udara. Aroma anggur memenuhi separuh jalan. Namun, meja dengan potongan bambu itu masih utuh. Ria itu masih duduk di bangku, melambai-lambaikan kipas di tangannya. Wajahnya masih tersembunyi. Ini dimulai. Feng Fei Yun juga menggosok tinjunya sambil menatap slip bambu. Item yang diperebutkan oleh dua ahli tiada taraf itu benar-benar luar biasa. Jika dia bisa memancing di perairan yang bermasalah dan merebut bambu itu, itu yang terbaik. Du So Gao, kamu sudah terluka. Kamu bukan lawanku. Orang itu tidak terburu-buru dan berkata dengan tenang. Du So Gao, dengan pedang di satu tangan, berdiri sejauh sepuluh sang. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan energi pertempuran, menciptakan aura menakutkan yang berubah menjadi angin puyuh. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang terluka parah. Generasi kelima Feng Klan sebenarnya memiliki ahli sepertimu. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Kata-kata Du So Gao memiliki arti yang lebih dalam, seolah-olah dia menyiratkan sesuatu. Masih banyak hal yang tidak kamu perhatikan. Orang itu berkata, hanya dengan seratus ribu tael emas murni, kamu ingin menjadi musuhku. Ini jelas merupakan keputusanmu yang paling tidak bijaksana. Du So Gao sangat cerewet hari ini, setidaknya lebih dari biasanya. Seratus ribu tael emas murni, bagiku, tidaklah banyak. Membunuhmu hanya karena kau tahu terlalu banyak. Kata orang itu samar-samar. Aku telah membunuh banyak orang untuk membungkam mereka, tetapi aku tidak menyangka bahwa hari ini, akulah yang akan dibunuh. Dengan setiap kata Du So Gao, auranya menjadi lebih kuat. Ketika dia selesai mengucapkan kata terakhir, auranya telah mencapai puncaknya. Saat ini, sosoknya menghilang dari tempat asalnya. Tidak, hanya saja kecepatannya terlalu cepat, jadi rasanya seperti menghilang. Cahaya pedang dan sosok itu berubah menjadi pesawat ulang-alik pada saat yang sama, ingin mengambil nyawa lawan dengan satu pedang. Pedang Du So Gao sangat cepat, itu mampu membunuh seorang penatua dengan satu serangan pedang. Pedangnya tidak pernah meleset dari sasarannya, tapi kali ini, dia menusuk udara. Kecepatan orang itu tidak lebih lambat dari dia. Aduh! Sosok orang itu tumpang tindih, membentuk serangkaian bayangan. Satu telapak tangan menamparkan pedang di tangan Du So Gao, menciptakan banyak percikan api. Suara dentang terdengar. Pedang besi di tangan Du So Gao hancur, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Aduh! Pedang besi itu hancur, dan potongan-potongan besi jatuh ke tanah, memperlihatkan kecemerlangan berdarah. Bayangan pedang ramping muncul. Ada pedang yang tersembunyi di dalam pedang besi. Suara mendesing. Pedang itu lebih cepat, lebih kejam, dan lebih kuat. Dengan gelombang lembut, ia mengeluarkan api yang membawa energi pedang. Ini adalah pedang tingkat harta karun roh. Suara orang itu membawa sedikit kejutan. Jelas bahwa harta karun roh masih sangat mengintimidasi. Jika kekuatan penuh dari harta karun roh terungkap, itu bisa melawan pasukan seratus ribu, dan itu bisa memungkinkan para pembudidaya melampaui alam untuk bertarung. Huff! Du So Gao, kamu sudah terluka parah, dan pada dasarnya kamu tidak dapat mengaktifkan kekuatan harta karun roh. Bahkan jika kamu memiliki harta karun roh, kamu masih akan mati hari ini tanpa keraguan. Orang itu dengan cepat menjadi tenang. Jika Du So Gao berada di puncaknya, bersama dengan harta karun roh, maka dia hanya bisa lari untuk hidupnya. Namun, Du So Gao saat ini bisa jatuh kapan saja, jadi dia sama sekali tidak takut. Kalau begitu kamu salah, hmm, kemana balok bambu itu pergi? Suara Du So Gao mengandung sedikit keterkejutan. Orang itu juga menatap meja. Tidak ada balok bambu, dan meja itu benar-benar kosong. Hanya ada setengah tulang ayam yang tersisa di atasnya. Belalang itu mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Oriole yang bagus. Du So Gao secara alami mengetahui nilai balok bambu. Sepasang mata kilatnya mengamati sekeliling, dan dia akhirnya menemukan petunjuk. Dia mengangkat pedang di tangannya, dan dia mengejar sampai malam. Kakinya menginjak puing-puing, dan dia melompat setinggi puluhan meter. Orang itu menutup kipasnya, dan wajahnya tertutup lapisan kabut tebal. Tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, dan bahkan usianya. Mulutnya mengeluarkan bunyi klik. Untuk bisa mencuri balok bambu tepat di depan mataku, cara orang ini tidak biasa. Karena itu, dia juga dengan ringan menjentikan lengan bajunya, dan dia menginjak atap, dan dia mengejar ke arah Du So Gao. Feng Fei Yun berlari sangat cepat. Apakah itu jalan tua yang lebar atau jurang yang sempit, dia tidak ragu untuk melangkahi mereka. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menyalahkan dua dewa kematian di belakangnya karena mengejar terlalu cepat. Jika dia sedikit lebih lambat, maka dia akan mati di bawah pedang mereka. Feng Fei Yun mencubit balok bambu di tangannya, dan hatinya penuh penyesalan. Dia tidak menyangka Du So Gao memiliki teknik pelacakan. Seorang pembunuh yang mengetahui teknik pelacakan Sri Buli adalah hal yang sangat normal. Kejar? Kejar? Jika kita terus mengejar, maka kita akan sampai di pusat kota. Du So Gao dan orang misterius itu semakin dekat. Telinganya bisa mendengar suara angin pecah dari pengejaran mereka yang cepat. Suara mendesing. Du So Gao melambaikan pedang di tangannya, dan energi pedang melintasi langit seperti naga api ramping yang terbang ke arahnya. Uff! Jubah Feng Fei Yun dipotong-potong. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, maka bukan jubahnya yang terpotong, melainkan lehernya. Aura dingin lainnya naik dari atas kepalanya, dan itu membawa niat membunuh yang kuat. Hati Feng Fei Yun bergetar, dan tubuhnya dengan keras melompat ke samping, dan dia menabrak sebuah rumah besar dengan tembok tinggi untuk menghindari pukulan fatal. Orang yang bergerak lebih awal bukanlah Du So Gao, tetapi murid misterius dari klan Feng. Kultivasi orang ini tidak di bawah Du So Gao. Bab 43. Feng Fei Yun bersembunyi di sudut gelap. Telapak tangannya penuh keringat, dan mulutnya terengah-engah. Unggungnya menempel di dinding yang dingin, dan dia tidak berani bergerak. Di dalam mansion ini, terdengar suara nyanyian dan tarian, menunjukkan kekayaan dan kemewahan pemiliknya. Namun, pada saat ini, dia menutup telinga untuk itu, dan dia hanya fokus pada langkah kaki yang semakin dekat ke mansion. Aura pembunuh unik Du So Gao semakin dekat dan dekat, seolah ingin membekukan udara. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dalam benak Feng Fei Yun, ada ribuan tindakan balasan, tetapi semuanya ditolak oleh Yi Yi. Menghadapi ahli setingkat Du So Gao, rencana apapun akan sangat lemah. Dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman rumah ini, dan dia melihat sembilan pohon willow kuno dengan ukiran naga di sepanjang jalan tua yang terbentang di kejauhan. Sembilan pohon willow kuno berhubungan dengan sembilan kuil pagoda biru yang menutupi sudut mansion, dan ada aura pembunuh yang samar. Rumah besar ini terletak di pusat kota, dan untuk menyelamatkan hidupnya, Feng Fei Yun harus bergegas masuk. Namun, tata letak di dalam benar-benar berbeda dari luar, dan mengusung gaya arsitektur asing. Rumah yang sangat besar, tapi mengapa tidak ada satupun pelayan atau pelayan? Feng Fei Yun melihat sekeliling. Meskipun bagian depan terang-benderang, dan suara nyanyian dan tarian tak henti-hentinya, dia tidak bisa melihat satu bayangan pun, dan itu sangat aneh. Embusan angin bertiup, dan sembilan pohon willow kuno, seperti sembilan raksasa yang membawa kuali, mulai bergoyang lembut. Daun bergesekan satu sama lain, menciptakan suara gemerisik. Suara mendesing. Kabut putih dalam jumlah besar, seperti untayan pita putih, keluar dari daun pohon willow kuno, dan dengan cepat memenuhi seluruh mansion. Kabut menghalangi pandangan orang, dan sulit untuk melihat siapapun di luar sepuluh langkah. Langit membantuku. Meskipun Feng Fei Yun tidak mengerti mengapa daun dari sembilan pohon willow kuno akan mengeluarkan kabut, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa ini adalah keuntungan besar baginya untuk melarikan diri dari kejaran Du Sou Gao dan murid misterius dari klan Feng. Ledakan. Saber ki sepanjang beberapa meter terbang dari luar seperti gelombang api, menghancurkan dinding tempat persembunyian Feng Fei Yun. Batu-batu besar yang ditumpuk semuanya dihancurkan menjadi bubuk. Fei Yun juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat ke kedalaman mansion. Dia melompat ke atas pohon willow besar dengan ukiran naga di atasnya untuk menyembunyikan dirinya. Desir. Mengikuti di belakang Feng Fei Yun, dua siluet terbang masuk. Master Du Sou membawa pedang panjang dan menyerbu ke dalam mansion dengan satu langkah. Matanya dingin dan aura pembunuh membubung ke langit, hampir membubarkan kabut tebal. Murid misterius dari klan Feng juga mengungkapkan dirinya saat ini. Dia mengenakan shal bulu dan sabuk giyok di pinggangnya. Di tangannya, dia melambaikan tulang biru dan kipas kertas putih, tampil sangat anggun. Meskipun wajahnya diselimuti oleh lapisan kabut tebal, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihat penampilannya, Heavenly Phoenix Gazze dari Feng Fei Yun mampu melihat beberapa garis luar dari penampilannya. Orang ini memiliki mata cerah dan gigi putih, fitur wajahnya sangat indah tak tertandingi. Dia terlalu tampan sampai-sampai orang lain akan cemburu. Feng Fei Yun percaya bahwa penampilannya bisa dianggap kelas satu. Dia hampir tidak bisa memikat seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta, tetapi dibandingkan dengan pemuda ini, jaraknya seperti 108 ribu li jauhnya. Selama itu seorang wanita, mereka akan tergila-gila setelah melihatnya. Bah, bagaimana mungkin ada pria yang begitu menyihir di dunia ini? Tak heran mengapa wajahnya diselimuti lapisan kabut tebal, dia takut orang baik seperti saya akan menganggapnya tidak enak dipandang, jadi saya dengan santai akan menjelekkannya. Pada saat ini, Feng Fei Yun benar-benar memiliki keinginan untuk menjelekkan pria menyihir ini, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Pada akhirnya, kultifasi pria penyihir itu cukup menakutkan. Mungkin hanya Dusou di puncaknya yang bisa menekannya. Aneh, mengapa ada perasaan yang akrab? Feng Fei Yun dengan hati-hati menatap pria yang menyihir itu, dan dia samar-samar merasa ada aura yang familiar, terutama sepasang matanya. Mereka mengungkapkan ekspresi yang menyebabkan Feng Fei Yun merasa bahwa dia akan keluar. Namun, Feng Fei Yun juga jelas bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dari mana datangnya perasaan akrab ini. Tiba-tiba, pria penyihir itu maju selangkah, dan dia sedikit mengangkat leher putihnya yang ramping. Matanya yang kosong menatap ke atas. Matanya sangat tajam, seolah-olah ada dua pedang tajam yang terbang keluar dari pupilnya. Tidak bagus, dia memperhatikanku. Feng Fei Yun merasakan niat membunuh langsung menuju ke atas kepalanya. Pria menyihir itu merasakan tatapan Feng Fei Yun, dan dia memperhatikannya. Lengan putih rampingnya terangkat, dan dia melepaskan telapak tangan hitam yang langsung menyerang ke tempat persembunyian Feng Fei Yun. Feng Fei Yun berturut-turut melepaskan sembilan serangan telapak tangan. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi arhat bersenjata sembilan, dan dia ingin memblokir serangan telapak tangan ini. Namun, dia masih meremehkan kultivasi pria penyihir itu. Serangan telapak tangan hitam ini benar-benar terbelah menjadi tiga, dan dipadatkan menjadi tiga kilin. Mereka meraung panjang, dan banteng liar itu berlari ke depan. Kekuatan tiga kilin sekitar 40 ribu jin. Itu megah, dan suara kuku mereka mengguncang langit seperti guntur. Serangan telapak tangan biasa dari pria yang menyihir itu mampu melepaskan kekuatan tiga kilin. Kultivasi aslinya tidak dibawah para tetua klan Feng, dan dia pasti salah satu pahlawan teratas dari generasi kelima klan Feng. Ledakan. Kekuatan tiga kilin bergulir ke depan, dan itu langsung menghancurkan sembilan serangan telapak tangan yang dipadatkan Feng Feiyun, dan itu menjatuhkannya beberapa lusinsang. Berengsek. Sangat kuat. Meskipun Feng Feiyun terlempar, dia tidak terluka. Sebaliknya, dia meminjam kekuatan ini untuk menyelinap ke kuil pagoda biru di sebelah Dragon Willow, dan dia menyelinap masuk melalui jendela yang terbuka. Sembilan pohon willow kuno, sembilan kuil pagoda. Pohon willow kuno setebal pilar naga, dan dibutuhkan tiga hingga lima orang untuk mengelilinginya. Akarnya menggantung ke bawah, dan cabang-cabangnya rimbun. Plus, ada kabut putih yang tertinggal di udara, membuatnya terlihat seperti sembilan pohon abadi. Sembilan kuil pagoda juga sangat aneh. Mereka dibangun menggunakan kayu cendana murni, dan bagian atasnya penuh dengan karakter sanskerta dan segel Buddha. Namun, gaya arsitekturnya benar-benar berbeda dari kuil-kuil di prefektur Grand Sultran, dan memberi orang lain perasaan bahwa itu seperti Buddha, tetapi pada saat yang sama bukan Buddha. Meskipun tempat ini penuh dengan keanehan, untuk bertahan hidup, Feng Feiyun harus memaksa masuk. BAM! Saat Feng Feiyun melompati jendela, jendela tiba-tiba tertutup, dan pemandangan di depannya menjadi aneh dan gelap. Dia hanya bisa samar-samar melihat tiga sinar cahaya bulan biru masuk dari jendela. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam, dan dia merangkak dari tanah. Dia melihat melalui jendela kertas, dan dia melihat Dusou Gao dan pria penyihir itu masih berdiri di luar. Kedua orang ini, satu di kiri dan satu di kanan, bukanlah orang baik, dan mereka sedang melihat kuil pagoda tempat Feng Feiyun berada. Mereka tidak segera masuk, jelas bahwa mereka juga merasakan keanehan tempat ini, dan mereka tidak berani gegabu bergerak. Plus, mereka berdua takut satu sama lain, dan sebelum mereka memahami situasinya, mereka tidak akan dengan mudah menempatkan diri mereka dalam bahaya. Serahkan balok bambu, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Suara Dusou Gao dingin, dan kata-katanya membawa aura dingin, menyebabkan seluruh kuil pagoda tertutup lapisan es. Feng Feiyun, aku tidak ingin membunuhmu, jadi jangan memaksaku untuk mengambil nyawamu. Pria penyihir itu sedikit berhenti, dan kemudian dia berkata, jika kamu menyerahkan balok bambu itu kepadaku, aku pasti akan melindungi hidupmu. Feng Feiyun secara alami tidak percaya omong kosong ini. Dia mengeluarkan separuh ayam panggang lainnya dari dadanya, dan dia mulai mengunyahnya. Dia pada dasarnya tidak peduli dengan kata-kata dari dua orang kejam ini. Namun, setelah dua gigitan, dia berhenti. Ada yang tidak beres? Ah, bagaimana pria menyihir ini bisa tahu namaku? Meskipun Feng Feiyun menganggap dirinya sangat berbakat dan terkenal di dunia, ini hanya pendapatnya sendiri. Pada akhirnya, dia baru tiba di kota Kuno Cakrawala Valet kemarin, dan jumlah orang di kota Kuno Cakrawala Valet yang bisa memanggil namanya mungkin kurang dari sepuluh. Bagaimana bisa pria menyihir ini langsung memanggil namanya? Semakin Feng Feiyun memikirkannya, semakin aneh perasaannya. Dia meletakkan ayam panggang di tangannya, dan kedua tangannya diletakkan di ambang jendela. Dua nyala api muncul di matanya, dan dia sekali lagi menatap pria yang menyihir itu. Dia ingin melihat menembus lapisan kabut di wajah pria penyihir itu dan melihat penampilannya secara menyeluruh. Sementara Feng Feiyun bersandar di ambang jendela, menahan nafas, dan dengan hati-hati mengamati pria penyihir itu, di ruangan gelap dan kosong di belakangnya, sebuah pintu gelap terbuka. Tidak ada suara pintu dibuka, dan itu sangat sunyi. Desahan kuno datang, dan itu memberi orang perasaan jauh dan suram. Itu seperti desahan mayat kuno yang terkubur di bawah tanah. Demikian pula, Feng Feiyun masih belum mendengar desahan ini. Kuil pagoda ini tampaknya memiliki kekuatan misterius yang menyegel sebagian indranya. Bajingan, siapa pria yang menyihir ini? Feng Feiyun mengamati untuk waktu yang lama tanpa hasil, jadi dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ayam panggang di ambang jendela. Namun, dia merasakan tangan yang dingin dan kering, seolah tidak ada bekas daging. Bab 44. Dia benar-benar menyentuh tangan. Feng Feiyun telah menyentuh banyak tangan sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah tangan wanita muda dan cantik. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh tangan yang begitu dingin dan keriput. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Feng Feiyun tiba-tiba mundur, tubuhnya langsung menempel ke dinding. Mungkinkah dia menabrak hantu? Sesuatu seperti menabrak hantu secara alami tidak akan menakuti Feng Feiyun. Bagaimanapun, dia telah mati sekali sebelumnya. Namun, penampilan hantu ini terlalu aneh. Itu bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Itu adalah jubah biksu abu-abu kehijauan. Kainnya sudah agak putih. Area dada disulam dengan benang putih dari ribuan tahun yang lalu. Mereka terjalin untuk membentuk Red Speeder Lily. Sederet kata-kata kuno dan anggun tersulam di samping Red Speeder Lily. Red Speeder Lily mekar selama seribu tahun dan layu selama seribu tahun. Bunga dan daun tidak akan pernah bertemu. Cinta bukanlah karma. Nasib menentukan hidup dan mati. Ini adalah garis kata-kata yang tersulam di jubah biarawan itu. Kata-katanya lembut dan indah, mengandung kekuatan dao. Meski ribuan tahun telah berlalu, kata-kata itu membawa rasa duka dan melankolis yang masih melonjak ke depan. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat orang ingin menangis. Jubah biksu ini melayang di depan Feng Feiyun. Seolah-olah seorang biarawan kuno berdiri di depannya. Namun, kenyataannya, ini hanyalah jubah biksu. Jubah biksu itu didukung oleh aura kuno dan tak terpadamkan, itulah sebabnya ia bisa melayang di udara. Seolah-olah ada biksu transparan yang mengenakan jubah biksu berdiri di depan Feng Feiyun, tersenyum padanya. Ada beberapa bekas darah di jubah biarawan itu. Meski ribuan tahun telah berlalu, darahnya masih cerah seperti buah prem merah. Lily laba-laba merah. Lily laba-laba merah. Daunnya tumbuh. Bunganya tidak mekar. Bunganya mekar dan daunnya rontok. Kami sangat dekat, tetapi kami tidak akan pernah bertemu lagi. Feng Feiyun sepertinya bisa merasakan rasa sepi yang datang dari jubah biksu itu. Dia tidak bisa tidak melafalkan bahasa Red Speeder Lily. Ada kesedihan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, seolah-olah dia terinfeksi olehnya. Pemilik jubah biksu ini pasti seseorang yang punya cerita. Ketakutan di hati Feng Feiyun berkurang, dan dia menjadi lebih penasaran. Jubah biksu yang hampir membusuk itu kosong. Pemiliknya telah meninggal selama bertahun-tahun, tapi jubah itu masih utuh. Tidak, ada juga tangan kanan yang kurus. Tangan ini terentang dari lengan kanan dan mengepal rat. Tidak ada daging di atasnya, dan bahkan tulangnya telah berkarat sampai berlubang. Seolah sentuhan sekecil apapun akan mengubahnya menjadi abu. Ribuan tahun telah menyebabkan daging dan tulangnya terkorosi menjadi abu, tapi tangan ini tidak hancur. Orang tidak bisa tidak penasaran dengan alasan di balik ini. Dia sepertinya memegang sesuatu di tangannya. Lima jari dari tangan tulang putih yang mengerikan itu terkepal rat, seolah sedang mencengkram sesuatu dengan rat. Meski sudah mati selama ribuan tahun, ia tetap tidak mau melepaskannya. Apa yang bisa membuat orang mati begitu enggan untuk pergi? Keingin tahuan Feng Feiyun selalu berat. Melihat jubah biksu ini tidak memiliki permusuhan, dia mengumpulkan keberaniannya dan ingin membuka tangan tulang putih itu untuk melihat apa yang dipegangnya. Kultivasi Feng Feiyun telah mencapai immortal foundation awal, dan kekuatan lengannya sangat hebat. Bahkan sepotong besi batangan dapat dipatahkan, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat membuka tulang putih yang hampir hancur. Satu pemikiran untuk menciptakan sepuluh ribu sungai dan ribuan gunung, satu pemikiran untuk menghancurkan laut biru menjadi ladang murbei. Sebuah suara yang dipenuhi dengan perubahan hidup muncul. Itu penuh dengan nostalgia dunia fana, tetapi juga membawa rasa ketidakberdayaan yang kuat, menyebabkan orang yang mendengarnya merasa sedih. Seolah-olah seseorang sedang bersandar di pagar dan melihat kebulan, mengenang masa lalu. Setelah sekian lama, ada desahan lagi. Kedua celana jubah biksu itu tertiup angin dingin. Dengan langkah ringan, dia berbalik dan berjalan kembali ke pintu abu-abu kehijauan. Pintu dengan lembut menutup lagi tanpa jejak suara. Feng Feiyun tertegun dan menggosok matanya. Ia merasa semua yang terjadi tadi seperti mimpi, itu terlalu tidak nyata. Jubah biksu dari beberapa ribu tahun yang lalu sebenarnya bisa berjalan dengan sendirinya. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya pemiliknya ketika dia masih hidup. Orang yang begitu kuat, masa lalu seperti apa yang dia miliki. Kuil pagoda, jubah biksu berlumuran darah, lili laba-laba merah, tangan tulang putih. Feng Feiyun selalu merasa bahwa dia telah menyusup ke tempat yang seharusnya tidak dia miliki. Selain itu, dia secara tidak sengaja telah mengganggu suatu hal, seolah-olah dia telah membangunkan orang mati yang telah tidur selama beberapa ribu tahun. Feng Feiyun, apakah kamu sudah memikirkannya? Suara pemuda yang menyihir itu datang dari luar. Suaranya agak genit, menyebabkan Feng Feiyun dipenuhi amarah. Tidak perlu memikirkan masalah ini. Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah dan ambillah. Paman ini akan menunggumu di sini. Feng Feiyun secara alami tidak akan mempercayai omong kosong mereka. Bahkan jika dia menyerahkan balok bambu itu, mereka tetap akan membunuhnya untuk membungkamnya. Benar, balok bambu apa ini? Sejak dia mencurinya, Feng Feiyun tidak melihatnya dengan hati-hati. Namun, untuk bisa menarik perhatian Dusou Gao dan pemuda yang menyihir itu, balok bambu ini pasti menyembunyikan sebuah rahasia besar. Tepat ketika Feng Feiyun berencana untuk menyelidiki rahasia balok bambu, angin dingin datang dari luar kuil pagoda. Kalau begitu aku akan datang dan mengambilnya. Dusou Gao akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan. Tidak ada jalan lain, dia terluka parah, dan dia tidak bisa membuang waktu dengan Feng Feiyun dan pemuda yang menyihir itu. Setiap menit yang berlalu, kekuatannya akan berkurang sedikit. Dia hanya bisa mengambil risiko. Kalau tidak, semakin lama berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan baginya. Pedang di tangan Dusou Gao adalah harta roh. Meskipun dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan energi rohnya, ketajaman pedang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta kehidupan. Belum lagi kuil, bahkan jika itu adalah istana, dia masih bisa membelahnya dengan satu tebasan. Feng Feiyun secara alami tidak bisa duduk dan menunggu kematiannya. Melalui jendela, dia melepaskan telapak tangannya untuk menghadapi serangan yang datang. Cincin roh tak terbatas di telapak tangannya dengan cepat berputar, dan energi misterius hitam menyembur keluar, berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang terbanting dari langit. Ledakan Kultivasi Dusougao sangat kuat, dan teknik pedangnya bahkan lebih sempurna, namun, dia dengan paksa didorong mundur oleh cetakan telapak tangan ini, dan tubuhnya menabrak pohon wilau kuno dengan ukiran naga di belakangnya. Bam! Batang pohon wilau kuno bergetar, dan daun wilau berjatuhan ke langit. Tubuh Dusougao jatuh dari batang pohon, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Luka-lukanya bahkan lebih serius. Matanya penuh kejutan. Telapak tangan itu sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Meskipun itu adalah serangan mendadak yang memaksanya mundur, itu cukup untuk menunjukkan kekuatan tirani telapak tangan ini. Kekuatan Feng Feiyun sama sekali tidak bisa mencapai level ini. Ini adalah kekuatan harta karun roh. Ada guru lain di dalam kuil pagoda. Dusougao hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Tekadnya luar biasa. Meskipun dia telah terluka berkali-kali, dan hidupnya tergantung pada seutas benang, dia menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya, dan dia berdiri seperti orang yang tidak akan pernah jatuh. Tidak heran bocah kecil Feng Feiyun tidak keluar, ternyata ada tuan yang menjaga di dalam. Pria muda yang menyihir itu juga menjadi berhati-hati. Keduanya tidak tahu bahwa Feng Feiyun membawa harta karun roh. Pada akhirnya, kekuatan harta karun roh terlalu besar, dan jumlahnya terlalu sedikit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh murid generasi kelima dari klan Feng. Bahkan seorang ahli seperti Dusougao, yang juga merupakan talenta nomor satu dari Istana Akhir Takdir Puncak, hanya memiliki harta karun roh yang rusak. Sabar di tangannya, meski dari peringkat harta karun roh sudah rusak. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari harta karun roh semu, itu masih tidak sebanding dengan harta karun roh yang sebenarnya. Feng Feiyun tidak dapat memiliki harta karun roh, jadi pemilik harta karun roh hanya bisa menjadi orang lain, dan orang ini kemungkinan besar adalah penguasa kuil pagoda. Setelah Feng Feiyun mendapatkan perlindungan dari Master Kuil Pagoda, Dusougao dan pemuda penyihir itu menjadi lebih berhati-hati, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Nilai harta karun roh terlalu tinggi, itu sudah cukup bagi seluruh klan untuk memperjuangkannya. Kecuali itu benar-benar diperlukan, Feng Feiyun secara alami tidak akan mengeluarkan cincin roh tak terbatas untuk menunjukkannya kepada orang lain. Saat ini, dia bersembunyi di dalam kuil pagoda, dan Dusougao serta pemuda penyihir itu tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Menggunakan harta karun roh untuk mengintimidasi mereka berdua tentu saja merupakan pilihan terbaik. Selama mereka tidak bertindak karena takut, maka aku akan memiliki kesempatan untuk hidup. Dia tiba-tiba berlutut di tanah, dan dia bersujud ke arah ayam setengah panggang di ambang jendela, dan dia dengan keras berseru, terima kasih, senior, atas tindakan lurus Anda. Junior ini sangat berterima kasih. Apa, senior? Anda mengatakan bahwa saya berbakat dan cerdas, dan Anda ingin menjadikan saya sebagai murid Anda. Bagaimana saya bisa menerima ini? Apa, senior? Anda adalah tauis pembunuh terkenal dari 300 tahun yang lalu. Junior ini sudah lama mendengar nama besar Anda. Legenda mengatakan bahwa nama Anda pernah mengguncang seluruh era, dan kecakapan pertempuran Anda sangat termasyur. Anda bahkan memakukan penguasa istana dari istana akhir nasib pinakel sampai mati di tebing mau utara. Feng Feiyun berbicara seolah itu adalah kebenaran. Suaranya terkadang membawa sedikit emosi, dan terkadang penuh gairah. Du Sou Gao awalnya ingin maju lagi untuk menguji kebenaran. Pada akhirnya, dia ceroboh sebelumnya, dan itulah mengapa dia dikalahkan oleh serangan telapak tangan itu. Namun, setelah mendengar tangisan Feng Feiyun untuk ayah dan ibunya, pembunuh ini segera berhenti, dan dia tidak berani mengambil langkah maju dengan gegabuh. Bab 45 Sebaliknya, mata Phoenix pemuda yang menyihir itu dipenuhi dengan sedikit ejekan saat dia bergumam. Pembunuh Taois, aku tidak percaya kamu bisa memikirkan hal seperti itu. Bagaimana mungkin ada seorang Taois yang tinggal di kuil pagoda? Feng Feiyun, kamu terlalu banyak menyombongkan diri. Dia tampaknya memahami Feng Feiyun dengan sangat baik dan tidak percaya bahwa ada ahli yang tak tertandingi di kuil pagoda. Dia perlahan mendekati kuil pagoda dengan langkah kaki ringan dan tidak mengeluarkan suara. Oh tidak, pria muda yang menyihir ini sepertinya sangat akrab denganku. Dia pasti melihat beberapa petunjuk. Hati Feng Feiyun sekali lagi melahirkan firasat buruk. Tiba-tiba, pandangannya beralih ke pintu abu-abu kehijauan di belakangnya. Pintu ini dibuka di dinding dan ditutupi rune. Itu dikelilingi oleh jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Jelas tidak ada yang berjalan melewati pintu ini untuk waktu yang lama. Namun, Feng Feiyun telah melihat jubah biksu melewatinya dengan matanya sendiri. Tempat apa yang ada di balik pintu itu? Set. Suara langkah kaki ringan perlahan mendekat. Pria muda yang menyihir itu sepertinya berdiri di luar jendela kayu. Feng Feiyun tidak ragu lagi dan langsung melompat. Dia mengulurkan tangannya dan menekan pintu batu. Tangannya merosot ke bawah dan mendorong pintu terbuka. Gemuruh. Kali ini, suara pintu dibuka sangat keras. Gesekan antara pintu batu dan tanah menghasilkan suara yang menusuk telinga. Di balik pintu batu, gelap gulita, dan embusan udara dingin mengalir deras. Rune itu melintas dan memancarkan kecemerlangan samar. Kemudian, kecemerlangannya berangsur-angsur menghilang dan tenggelam ke dalam dinding. Feng Feiyun tidak ragu-ragu dan langsung menerobos masuk. Namun, begitu dia masuk, dia sudah menyesalinya. Pada saat dia ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Pintu batu sudah ditutup dengan suara keras. Formasi berbentuk busur diukir di pintu batu. Itu seperti merek besi di permukaan, sehingga sulit untuk membuka pintu batu. Di depannya ada kegelapan pekat. Dia tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa mendengar apapun. Feng Feiyun hanya bisa menyentuh dinding dan bergerak maju. Mereka berjalan selama dua jam penuh. Perlu dicatat bahwa candi pagoda itu tidak besar. Butuh paling banyak tiga menit untuk berjalan di sekitar ruangan. Namun, Feng Feiyun berjalan di sepanjang tembok selama dua jam dan tidak menyentuh pintu batu. Pada akhirnya, dia bahkan merasakan hawa dingin di hatinya. Seolah-olah dia berjalan selangkah demi selangkah ke jurang bawah tanah. Masih ada kegelapan abadi di depannya, seolah dia tidak bisa lagi melihat cahaya. Meskipun Feng Feiyun cukup berani, dia tidak berani bergerak maju lagi. Dia berbalik, masih menyentuh dinding, dan berjalan kembali. Selama dia bisa kembali ke posisi pintu batu, bahkan jika dia harus meminjam kekuatan alat roh, dia akan meledakkan pintu batu itu hingga terbuka. Situasi saat ini benar-benar terlalu menyeramkan. Dia tidak bisa tidak memikirkan jubah biksu yang berlumuran darah itu. Memikirkan kembali, rasanya agak aneh. Seolah-olah berdiri di belakangnya saat ini, dan tangan kerangka itu sepertinya telah menyentuh punggungnya. Memikirkan hal ini, Feng Feiyun mau tidak mau mempercepat langkahnya. Tapi kali ini, hati Feng Feiyun menjadi lebih dingin. Ini karena dia berjalan kembali dengan cara yang sama selama dua jam, tetapi dia masih tidak bisa menyentuh pintu batu itu. Itu menjadi semakin aneh, membuat orang merasa semakin tidak nyaman. Tempat apa ini? Feng Feiyun berhenti dan tidak lagi berjalan ke depan. Bahkan jika dia berjalan maju, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Dia sepertinya telah memasuki tempat rahasia, dan kemungkinan besar dia telah memicu semacam formasi. Saat ini, dia berjalan berputar-putar. Api asal gelap pertama. Feng Feiyun mengisi ujung jarinya dengan energi roh, ingin menyalakannya untuk menerangi ruang di sekitarnya. Namun, meskipun dia bisa merasakan suhu api di tangannya, matanya tidak bisa melihat sedikitpun cahaya, bahkan Heavenly Phoenix Gazze pun tidak. Bahkan api asal kegelapan pertama tidak bisa menerangi ruang ini. Sepertinya memang ada semacam formasi terlarang di sini. Mungkin hanya api neraka gelap kedua yang bisa menerangi tempat ini. Ruang yang berbeda membutuhkan tingkat api yang berbeda untuk menerangi. Misalnya, di dunia nyata, hanya dibutuhkan kayu bakar biasa untuk menerangi tempat itu. Tetapi di beberapa gunung abadi dan tanah yang diberkati tempat para pembudidaya berkumpul, hanya api asal kegelapan pertama yang dapat menerangi tempat itu. Tentu saja, di dunia ini, ada beberapa tempat khusus yang tidak menyenangkan dan ruang yang aneh. Di tempat-tempat itu, hanya api neraka gelap kedua yang bisa menerangi mereka. Tentu saja, ada juga avici abis yang legendaris. Itu diselimuti kegelapan tak berujung sepanjang tahun, dan hanya cahaya sama di true flame yang bisa bersinar di tempat itu. Tingkat keanehan tempat ini jauh melebihi ekspektasi Feng Feiyun. Cincin roh tak terbatas. Telapak tangan Feng Feiyun terbanting ke arah dinding. Cincin roh tak terbatas di ibu jarinya berputar dengan cepat, dan energi roh agung tiba-tiba meledak keluar. Ledakan. Feng Feiyun merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung yang besar. Dinding itu tidak bergerak sama sekali, tetapi lengannya terguncang sampai mati rasa. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa, pukulan tadi akan mematahkan lengannya. Meski begitu, dia terguncang sampai mundur beberapa langkah. Berdebar. Suara retakan terdengar dari bawah kakinya, seolah-olah dia telah menginjak sesuatu. Feng Feiyun ingin membungku untuk mengambilnya, tetapi kekuatan tak terlihat menopang tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tanpa sadar terbang ke atas. Dia terbang semakin tinggi, seolah-olah dia tidak bisa mencapai puncak kuil pagoda. Kembalilah ke tempat asalmu, jangan pernah kembali ke sini lagi. Itu adalah suara lama yang sama. Samar-samar, Feng Feiyun menemukan bahwa dia bisa melihat segala sesuatu di dalam kuil pagoda. Dia melihat jubah biarawan duduk di atas sajadah. Lingkungannya penuh dengan jejak kaki, dan bahkan ada manik buddha busuk yang dihancurkan oleh seseorang. Mungkinkah aku mengitari jubah biara ini tadi? Tidak ada waktu bagi Feng Feiyun untuk berpikir terlalu banyak. Tiba-tiba, pemandangan di depannya menghilang. Angin dingin bertiup, menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil. Guyuran, tubuhnya jatuh ke dalam air. Menciutkan bumi hingga satu inci, sangat dekat dengan seribu mil. Feng Feiyun merangkak naik dari air. Di depannya ada sungai yang bergelombang, dan tepian sungai dipenuhi pepohonan tua yang rindang. Seekor burung bulbul berkicau dari salah satu pohon, suaranya sangat enak untuk didengarkan. Tempat ini tentu saja bukan kuil pagoda. Juga tidak ada pengejaran dari Dusou Gao dan pemuda yang menyihir itu. Dia dikirim beberapa ratus mil jauhnya oleh seseorang menggunakan teknik roh. Tempat ini adalah parit kota di luar kota kuno Cakrawala Ungu. Teknik roh mengecilkan bumi hingga satu inci, begitu dekat dengan seribu mil, bukanlah sesuatu yang bisa digunakan orang biasa. Mungkinkah jubah biara begitu kuat? Semakin Feng Feiyun memikirkannya, semakin dia merasa aneh. Sembilan pohon wilau kuno, sembilan kuil pagoda, rahasia macam apa yang tersembunyi di mansion itu. Mungkin jika aku bertemu dengan pemilik mansion itu, aku akan dapat menemukan beberapa jawaban. Jika keingin tahuan Feng Feiyun terusik, bahkan sepuluh kilin tidak akan bisa menariknya kembali. Ketika Feng Feiyun kembali ke halaman naga tersembunyi, hari sudah pagi di hari kedua. Feiyun, mengapa Little Sister Jian Sui tidak kembali bersamamu? Feng Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Feng Feiyun memasuki kediamannya, dia bertemu dengan Feng Ming, yang sedang melakukan senam pagi di halaman. Bukankah dia pergi ke markas klan Feng untuk melaporkan kejadian kemarin ke ketua klan. Berbicara secara logis, dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Feng Feiyun bertanya balik. Feng Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, adik Jian Sui pergi setelah kamu kemarin, dan dia tidak kembali. Klan Feng telah mengirim enam belas pelindung ke halaman naga tersembunyi untuk menangani masalah Dusou Gao. Jika Little Sister Jian Sui adalah orang yang pergi melapor, maka dia seharusnya kembali bersama mereka. Ini, Feng Feiyun sedikit mengernyit, dan matanya menunjukkan ekspresi serius. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari luar halaman. Berderak. Pintu halaman didorong terbuka, dan Feng Jian Sui, mengenakan jubah putih, masuk. Dia melihat Feng Feiyun dan Feng Ming berdiri di tengah halaman. Wajahnya yang cantik tiada taraf mengungkapkan sedikit keterkejutan, terutama saat dia melihat Feng Feiyun diebahkan lebih terkejut. Istri, kamu tidak kembali tadi malam, kemana kamu pergi? Feng Feiyun dengan hati-hati menatap Feng Jian Sui. Di luar wajahnya yang lelah, tidak ada tanda-tanda kelainan. Feng Feiyun sengaja menatap matanya, mereka masih seindah bulan dan bintang. Hatinya akhirnya menghilangkan kecurigaannya terhadapnya. Bentuk wajah seseorang bisa diubah melalui gerakan darah dan dagingnya, tapi matanya sama sekali tidak bisa diubah. Feng Feiyun awalnya memiliki beberapa kecurigaan bahwa dia dan pemuda menyihir yang mengejarnya adalah orang yang sama, tetapi ketika dia melihat sepasang mata indah yang tidak dapat disembunyikan, dia merasa bahwa dia terlalu curiga. Feng Jian Sui berkata, kemarin, saya awalnya ingin pergi ke markas Feng Klan, tetapi di tengah jalan, saya bertemu dengan seekor anjing gila yang mengejar saya sepanjang malam. Haha, kebetulan sekali, Anda hanya bertemu satu anjing gila, tapi saya bertemu dua. Pengejaran itu hampir membuat saya menangis untuk ayah dan ibu saya. Feng Feiyun berkata sambil tersenyum. Mungkinkah kamu tidak ingin tahu mengapa anjing gila itu mengejarku? Hati Feng Jian Sui sangat marah. Bahkan Feng Ming, yang berdiri di samping, bisa merasakannya dengan jelas. Dia dengan patuh mundur jauh, takut dia akan terlibat. Mengapa? Feng Feiyun bertanya. Karena anjing gila itu awalnya ingin mengejarmu, tapi karena mencium aromamu di tubuhku, dia mengejarku. Feng Jian Sui berkata dengan marah. Jantung Feng Feiyun melonjak, dia sudah menebak siapa itu. Dia melihat sekeliling dan berkata, saya khawatir itu adalah anjing betina. Di mana dia sekarang? Huff, Anda memanggilnya anjing betina? Bukankah itu berarti Anda mengakui bahwa Anda adalah anjing jantan? Kalau begitu, kalian berdua adalah sepasang anjing. Jelas bahwa Feng Jian Sui tidak marah karena dia dikejar sepanjang malam. Dia marah karena bajingan Feng Feiyun ini dengan jelas memanggilnya istrinya, tetapi dia masih memprovokasi wanita lain. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Feiyun telah membuka lembaran baru, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia masih anak yang hilang. Bab 46. Kamu benar-benar dikejar olehnya sepanjang malam. Feng Feiyun tahu bahwa Dongfang Jing Yue yang datang ke kota kuno Cakrawala Valet. Dengan kultifasinya, bersama dengan semangat cermin roh Houtian, dia bisa merasakan oranya dari tubuh Feng Jian Sui. Feng Jian Sui berkata, kamu tidak percaya kata-kataku. Hei hei, saya hanya tidak percaya bahwa Anda bisa melarikan diri dari tangannya. Kata Feng Feiyun. Kultifasi Dongfang Jing Yue sangat tinggi, dan dia juga memiliki harta karun roh di tangannya. Bahkan Feng Feiyun akan kesulitan melarikan diri dari tangannya. Belum lagi kultifasi Feng Jian Sui tidak setinggi miliknya, bagaimana dia bisa melarikan diri kecuali Feng Jian Sui menyembunyikan kultifasinya. Mata Feng Jian Sui berkilat dengan sedikit keterkejutan. Dia sedikit berhenti, dan kemudian dia berkata, awalnya, saya juga tidak percaya bahwa saya dapat melarikan diri dari tangannya, tetapi saya benar-benar melarikan diri. Jawabannya tidak jelas, jelas bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Feng Feiyun secara alami melihatnya, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya karena dia tidak ingin menebak hati seorang wanita. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menebaknya, jadi mengapa repot-repot membuat dirinya pusing. Feng Jian Sui jelas tidak ingin berlama-lama membahas topik ini, dan dia dengan cepat bertanya, apakah kamu tidak mengejar Dusou Gao? Apakah kamu mendapatkan hasil? Feng Feiyun tertawa terbahak-bahak, jika saya benar-benar mengejar Dusou Gao, saya khawatir saya tidak akan dapat kembali sekarang. Kamu benar-benar tidak mengejarnya. Feng Jian Sui jelas tidak mempercayai kata-kata Feng Feiyun. Tentu saja tidak. Feng Feiyun tidak ingin dia tahu bahwa dia dikejar ke seluruh kota oleh Dusou Gao dan pemuda yang menyihir itu. Berpikir tentang pemuda yang menyihir, Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya, dan dia bertanya, jenius yang menentang surga seperti apa yang dimiliki oleh generasi kelima dari klan Feng. Kultivasi pemuda yang menyihir itu jelas tidak lebih lemah dari Dusou Gao, dan kekuatannya di atas para tetua dari generasi sebelumnya. Jika generasi kelima klan Feng memiliki kejeniusan seperti itu, maka tidak mungkin tidak ada yang mengetahuinya. Feng Jian Sui tidak menjawab, dan Feng Ming yang berdiri di samping, dengan cepat menyela, saya mendengar bahwa generasi kelima dari klan Feng memang memiliki banyak jenius yang menentang surga, tetapi mereka semua berada di tempat yang sangat rahasia untuk berlatih untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Mereka adalah pahlawan sebenarnya dari klan Feng. Para jenius yang menentang surga ini memiliki kultivasi jauh di atas Feng Yu, tetapi mereka tidak menunjukkan diri mereka, jadi tidak ada yang mengenal mereka. Feng Jian Sui berkata, saya juga telah mendengar desas-desus ini. Tiga tahun lalu, eselon atas dari klan Feng memanggil kembali pahlawan sejati dari generasi kelima dan menggunakan sejumlah besar obat roh untuk melatih mereka. Mereka bahkan diizinkan untuk kembangkan hukum jasa terbaik. Bahkan nenek moyang klan Feng secara pribadi mengajari mereka untuk melatih mereka menjadi raksasa masa depan klan Feng. Tidak ada tembok di dunia ini yang tidak memiliki celah. Meski hal ini dilakukan secara rahasia, masih ada rumor. Feng Fei Yun menganggupkan kepalanya, dan dia berkata, itu benar. Klan yang benar-benar hebat bagaimana mereka semua bisa menjadi orang biasa-biasa saja. Jadi para jenius klan yang benar-benar luar biasa telah dipanggil kembali. Mungkinkah pemuda yang menyihir itu salah satunya? Feng Jianzui dengan dingin mendengus, dan dia berkata, bahkan jika para jenius yang menentang surga ini lebih luar biasa, itu tidak masalah bagimu. Bagaimanapun, dengan kemampuan kecilmu, bahkan jika kamu berpartisipasi dalam perang naga tersembunyi, kamu akan melakukannya masih tersingkir di babak pertama. Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan bagaimana menghadapi wanita jalang itu. Jika dia menyusul, maka beberapa orang akan digigit sampai mati olehnya. Selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kamarnya, dan dia membanting pintu kayu hingga tertutup. Kemarahannya belum hilang. Feng Fiyun tertegun di tempat, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, jika ada wanita jalang yang begitu cantik di dunia ini, bahkan jika dia menggigitku dua kali, aku akan tetap bahagia. Bam! Bangku kayu terbang keluar dari jendela, dan hampir mengenai kepala Feng Fiyun. Untungnya, dia mengelak, jika tidak, akan ada lubang berdarah di kepalanya. Terlalu kejam, terlalu kejam. Meskipun kata-kata Feng Jianzui tidak enak didengar, itu cukup masuk akal. Jika Dongfang Jingyue benar-benar datang ke halaman naga tersembunyi, maka kekuatan penghancurnya akan lebih besar dari Dusougao. Pada saat itu, akan sulit baginya, Feng Fiyun, untuk tidak menjadi terkenal. Ada formasi di langit di atas halaman naga tersembunyi. Bahkan cermin roh hautian belum tentu dapat menemukanku. Selama aku tidak meninggalkan halaman naga tersembunyi, nenek terkutuk Dongfang Jingyue itu pasti menang. Tidak dapat menemukanku. Feng Fiyun tidak memikirkan hal lain, dan dia mulai mempelajari balok bambu dengan cermat. Balok bambu ini hanya sepanjang telapak tangan dan selebar dua jari. Itu diambil dari bambu giok putih dari domain barat, dan materialnya sangat keras. Bahkan pedang dan golok biasa pun akan kesulitan mematahkannya. Setelah menyentuh tangannya, ada sedikit rasa dingin, dan itu cukup halus, seolah-olah dia sedang memegang sepotong batu giok yang berharga. Di atas balok bambu, ada ukiran rune misterius yang aneh, seolah-olah itu adalah rekaman sudut gunung atau sungai. Karena balok bambu terlalu kecil, orang tidak dapat melihat gambaran lengkap gunung dan sungai, jadi tentu saja sulit untuk mengetahui tempat apa ini. Gua kehidupan Fana Di tengah balok bambu, ada empat kata kecil. Setiap kata seperti kaki lalat. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, akan sangat sulit menemukan empat kata kecil ini. Empat kata kecil ini adalah Mortal Life Covenant. Di samping kata-kata kecil itu, ada sebuah titik kecil yang digambar dengan cinabar, tampaknya itu adalah lokasi gua kehidupan Fana. Rumor mengatakan bahwa bakat Feng Yu rendah, dan dia bahkan tidak memiliki landasan kultivasi. Namun, dia menemukan lokasi rahasia di gunung Jinghuan, dan dia mendapatkan setetes mata air roh untuk menghaluskan tubuh dan tulangnya. Tidak hanya bakatnya yang tinggi, tetapi kultivasinya juga meningkat pesat. Mungkinkah lokasi rahasia ini adalah Mortal Life Covenant yang tercatat di balok bambu? Pikiran Feng Fei Yun berkembang, dan dia memikirkan banyak hal. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu masuk akal. Jika balok bambu ini memiliki bentang alam gunung Jinghuan, maka itu membuktikan keberadaan gua kehidupan Fana. Feng Fei Yun sangat gembira. Kita harus tahu bahwa Spirit Spring Water adalah harta misterius yang sebanding dengan obat-obatan roh. Itu bisa meregenerasi lengan yang patah, meregenerasi daging, menghaluskan tubuh, dan meningkatkan kultivasi seseorang. Feng Fei Yun mengembangkan fisik Phoenix abadi. Jika dia bisa mendapatkan setetes Spirit Spring Water, maka dia akan bisa meningkatkan kecepatan kultivasinya. Jika dia bisa mencapai langkah ketiga transformasi darah, maka kultivasinya pasti akan maju pesat. Pada saat itu, dia secara alami tidak akan takut pada Dusou Gao atau pemuda yang menyihir itu. Ketika Feng Yu menemukan mata air roh, dia masih fana. Paling-paling, dia hanya bisa mencerna satu tetes Spirit Spring Water. Jika dia mengambil lebih banyak, maka tubuhnya pasti akan meledak. Jika balok bambu ini memiliki peta gua kehidupan fana, maka Feng Yu pasti ingin menunggu sampai kultivasinya cukup kuat sebelum pergi ke sana untuk menggunakan mata air roh untuk menyempurnakan tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka informasi ini akan bocor, dan itu akan membawa bencana yang fatal bagi dirinya sendiri. Feng Fei Yun dengan kasar menebak sebab dan akibatnya, tapi itu hanya tebakan. Pada akhirnya, apakah balok bambu itu berbentuk gunung Jinghuan atau tidak, dia masih belum bisa memastikan. Bam! Tiba-tiba, pintu ditendang terbuka oleh seseorang. Feng Jianzui bergegas masuk dari luar, dan dia berteriak, Feng Fei Yun, apa yang terjadi antara kamu dan wanita jalang itu? Feng Jianzui sudah kembali ke kamarnya, dan dia siap untuk bermeditasi dan berkultivasi. Namun, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk, dan dia ingin bertanya tentang keseluruhan masalah. Bocah kecil Feng Fei Yun ini, karena dia telah bersumpah untuk membuka lembaran baru, bagaimana dia bisa menggoda wanita lain. Jika dia tidak bertanya tentang masalah ini, maka dia tidak akan bisa bermeditasi dan berkultivasi dengan damai. Feng Fei Yun sedang mempelajari balok bambu, dan dia tidak menyangka dia akan tiba-tiba masuk. Dia dengan cepat memegang balok bambu di tangannya, dan dia memasukkannya ke lengan bajunya. Uhuk-uhuk, istriku, ini, mengutuk orang bukanlah kebiasaan yang baik. Feng Fei Yun tertawa kering dua kali, dan dia berkata dengan tenang. Hidung seperti batu giyok Feng Jianzui berkerut, dan bibirnya sedikit melengkung. Dia langsung berjalan ke sisi tempat tidur Feng Fei Yun, dan dia meraih lengan bajunya, dan dia berkata, apa yang baru saja kamu sembunyikan di lengan bajumu. Sialan, kamu bahkan melihat ini. Feng Fei Yun berpikir bahwa dia tidak meninggalkan jejak, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia masih akan melihatnya. Meskipun Feng Jianzui masih muda, dan dia terlihat lembut dan anggun, dia bukanlah wanita yang berbudi luhur. Dia langsung meraih lengan Feng Fei Yun, dan sepasang tangan kecilnya meraih lengan bajunya. Tangannya yang hangat dan halus menyentuh lengan Feng Fei Yun, dan itu seperti sengatan listrik, menyebabkan hati orang dipenuhi dengan pesona dan kelembutan. Itu terlalu gembira, dan itu menyebabkan imajinasi orang menjadi liar. Meskipun terasa sangat indah, Feng Fei Yun masih berjuang seolah-olah dia diperkosa olehnya, dan dia berseru, jangan ah. Istri, kamu membuatku gatal. Feng Jianzui juga merasa ada yang tidak beres, dan wajahnya tiba-tiba menjadi merah karena malu. Dia dengan cepat melepaskan tangannya, dan dia berkata, kalau begitu kamu keluarkan sendiri, aku tidak akan menyentuhnya lagi. Namun, setelah mengatakan ini, dia menyesalinya. Kata-kata ini hanya menggoda saraf orang. Feng Fei Yun tersenyum, harta semacam ini, bagaimana saya bisa mengeluarkannya? Jangan, jangan, jangan lakukan itu, aku akan mengeluarkannya, aku akan mengeluarkannya, oke. Terlalu kejam, terlalu kejam. Feng Jianzui hanyalah seorang gadis kecil, dan dia baru berusia 14 tahun. Dibandingkan dengan Feng Fei Yun, dia tiga hari lebih muda. Ditambah lagi, mereka berdua telah bermain bersama sejak kecil, dan mereka bisa dianggap sebagai kekasih masa kecil. Feng Fei Yun cukup nyaman dengannya. Belum lagi, Feng Jianzui telah tinggal di kota kuno Cakrawala Valet sepanjang tahun, dan dia sangat akrab dengan daerah sekitarnya. Mungkin dia bisa mengenali lokasi di balok bambu. Jika lokasi di balok bambu benar-benar memiliki mata air roh, maka Feng Fei Yun tidak keberatan memberinya dua tetes. Bab 47. Sebuah balok bambu, di atasnya ada garis jurang. Itu seperti gunung, sungai, lembah terlarang, dan jurang. Itu adalah catatan bentuk lahan primitif, memberi orang lain rasa misteri yang tak terbatas. Feng Jianzui memegang balok bambu itu dan memeriksanya dengan cermat. Sepasang matanya yang indah bahkan tidak berkedip seolah dia sedang mengingat tanda-tanda di peta. Namun, alisnya berkerut dari waktu ke waktu. Jelas bahwa ukiran pada balok bambu terlalu rumit dan sangat sulit bagi otak manusia untuk mengingatnya. Apakah kamu tahu ada tempat di sekitar kota kuno Cakrawala Valet yang memiliki bentuk lahan seperti itu? Feng Fei Yun menatap matanya dengan erat seolah ingin melihat sesuatu dari matanya. Semakin dia menghafal ukiran di balok bambu, semakin dia merasa pusing seolah-olah kepalanya akan meledak. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan tidak berani melihat lagi. Ukiran di balok bambu tidak bisa diingatnya. Tempat-tempat yang tercatat di balok bambu memiliki banyak tebing curam dan pegunungan aneh, serta sungai dan lembah yang dalam. Sangat mirip dengan Gunung Jinghuan 800 Li, tetapi gunung kuno Jinghuan sangat primitif dan panjang, mencakup ribuan dari Li. Balok bambu hanya merekam sudutnya. Untuk menemukan sudut pegunungan dan hutan yang dalam ini bahkan lebih sulit daripada mencapai langit. Feng Jianzui melanjutkan, ditambah lagi, saya hanya menduga bahwa itu mungkin Gunung Kuno Jinghuan. Saya tidak dapat memastikan bahwa tempat yang tercatat di balok bambu adalah sudut dari tempat itu. Pada akhirnya, dunia ini sangat besar, bukan hanya sudut Gunung Kuno Jinghuan. Feng Feiyun tidak terlalu peduli. Hatinya yakin bahwa itu pasti Gunung Kuno Jinghuan tanpa keraguan. Dia mengambil balok bambu, memasukkannya ke dalam saku dadanya, dan bertanya, di mana Gunung Kuno Jinghuan di Kota Kuno Cakrawala Ungu. Barat Laut, Kota Batu Naga. Feng Jianzui berkata, kamu ingin pergi ke Gunung Kuno Jinghuan sekarang. Bagaimana mungkin, Dongfang Jingyue, nenek terkutuk itu, masih berada di Kota Kuno Cakrawala Valet. Jika aku meninggalkan halaman naga tersembunyi, dia pasti akan mengawasiku. Akan aneh jika aku tidak mati di dalamnya tangan. Tadi malam, saya dikejar oleh dua anjing gila. Tangan dan kakiku lelah. Saat ini, saya harus tidur nyenyak. Istri, apakah Anda ingin tidur dengan saya? Mata telanjang Feng Fei Yun menatap kaki Feng Jianzui yang ramping dan lurus. Meskipun dia mengenakan jubah putih, itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang luar biasa. Bahkan tanpa menyentuh, bisa dipastikan bahwa kakinya yang seperti batu giyok benar-benar sangat elastis. Mata Fei Yun menyeringai. Tatapannya berpindah dari pahanya ke dadanya. Mereka begitu bulat dan penuh, bahkan lebih berkembang dari penyihir kecil, Luo Yuer. Dia hanya bisa menghela nafas. Di dunia kultifasi saat ini, semua pria menyempurnakan tulang dan tubuh mereka. Mungkinkah semua wanita melangsingkan dan memperbesar payudara mereka? Feng Jianzui sudah terbiasa dengan tatapan bejat Feng Fei Yun. Dia benar-benar ingin bergegas maju dan menggali mata pria ini, tetapi dia takut jika dia bergegas maju, dia tidak hanya tidak bisa menggali matanya, tetapi dia juga akan didorong ke tempat tidur olehnya. Jadi namanya Dong Fang Jingyue, kata Feng Jianzui. Feng Fei Yun sudah berbaring di tempat tidur. Sepertinya dia benar-benar ingin tidur. Setelah menutupi tubuhnya dengan selimut, dia mengangkat kepalanya dan menggoda istriku, sekarang adalah saat yang tepat. Jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, maka tinggallah. Aku pasti akan memberimu pagi yang tak terlupakan. Feng Jianzui dengan dingin memelototinya, berbalik, dan pergi, kamu harus pergi mencari nona dongfangmu. Biarkan dia menemanimu untuk menikmati pagi yang tak terlupakan. Bang! Pintunya ditutup, dan langkah kaki Feng Jianzui berangsur-angsur menghilang. Aku ingin, tapi dia tidak mau. Feng Fei Yun tertawa dan berteriak, seolah-olah dia takut Feng Jianzui tidak bisa mendengarnya. Pada akhirnya, Feng Jianzui masih pergi jauh, bahkan suara langkah kakinya menghilang. Halaman dengan cepat mendapatkan kembali kesunyiannya. Tidak lama kemudian, bayangan keluar dari ruangan, memanjat dinding, dan mengikuti jalan jauh ke bagian dalam tembok tinggi halaman naga tersembunyi. Orang ini, tentu saja, adalah Feng Fei Yun. Karena dia tahu bahwa balok bambu itu berisi bentang alam gunung Jinghuan, bagaimana dia bisa tetap tenang. Bahkan jika dia harus mengambil risiko dikejar oleh Dongfang Jingyue, dia masih harus menemukan gua kehidupan fana. Selama dia bisa mendapatkan spirit spring water, kultivasinya akan meningkat. Bahkan jika dunia ini luas, masih ada tempat baginya untuk tinggal. Bodoh Jianzui, gadis ini benar-benar payudara besar dan tidak punya otak. Dia dengan mudah diusir seperti ini. Wanita cantik benar-benar bodoh, ah. Feng Fei Yun meratap, dan kemudian dia melompati dinding batu biru halaman naga tersembunyi, dan dia mendarat di jalan hutan mepel yang luas di luar. Halaman naga tersembunyi terletak di daerah terpencil di luar kota, dan tidak ada pasar yang ramai di dekatnya. Meskipun jalan kuno itu luas, hanya ada sedikit orang. Namun, ada kereta rusa suci yang diparkir di tengah jalan kuno. Rusa gunung ilahi memiliki kuku besi di keempat kukunya, dan punggungnya ditutupi sisik abu-abu perak. Lehernya dililit rantai setebal lengan, dan menarik kereta perunggu dengan delapan batang. Daun mepel berwarna merah seperti api, dan tertiup angin, berkibar di jalan kuno. Kereta rusa ilahi berhenti di tengah daun mepel. Rusa ilahi masih bersin, dan lubang hidungnya mengeluarkan asap hijau. Kusir, berapa harga untuk pergi ke kota batu naga. Feng Feiyun berjalan mendekat, dan tangannya dengan lembut menyentuh punggung rusa ilahi. Dia diam-diam memuji dalam benaknya bahwa ini adalah kereta yang saleh. Kereta rusa suci jenis ini tidak jarang di kota kuno Cakrawala Ungu. Selama seseorang dapat membayar harganya, pengemudi dapat membawa Anda ke tempat manapun yang Anda inginkan. Tapi kita sudah meninggalkan kota. Suara kusir datang dari gerbong perunggu. Kamu takut aku tidak bisa membayar harganya. Feng Feiyun tersenyum, tetapi senyum di wajahnya dengan cepat menghilang karena suara kusir terlalu familiar. Aku khawatir kamu akan meninggalkan kota dan melakukan hal-hal buruk. Feng Jianzwe keluar dari gerbong perunggu dan duduk di kursi pengemudi. Tangannya memegang rantai besi di hidung rusa ilahi. Wajahnya yang ceria memiliki senyum bangga, dan itu adalah senyuman yang sangat indah. Dia secara alami sangat cantik. Wajahnya cantik, matanya cantik, tangannya cantik, bahkan kakinya cantik. Apalagi saat dia tersenyum, seolah-olah dia bisa mencuri jiwa orang lain. Dia tidak tahu apakah itu ilusi Feng Feiyun atau sesuatu yang lain, tetapi dalam situasi ini, melihat senyumnya yang polos dan lucu, membuat hatinya sedikit melonjak. Seolah-olah dia tidak akan pernah melupakan senyum ini selama sisa hidupnya. Ini seperti perasaan pria dan wanita yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu mencari pemukulan? Dahi Feng Jiansui penuh dengan garis hitam. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun, pria dengan perut penuh air jahat ini, sedang memikirkan hal lain. Uhuk-uhuk, ini, Jiansui, kemana kamu ingin pergi? Kali ini, Feng Feiyun tidak mengolok-oloknya, juga tidak memanggilnya istrinya. Kepala kecil Feng Jiansui miring ke satu sisi, dan jari-jarinya memainkan rambutnya. Dia mengedipkan matanya, dan dia tersenyum, saya tahu Anda ingin pergi ke gunung Jinghuan, jadi saya menyewa kereta perunggurusailahi terlebih dahulu untuk menunggu Anda di sini. Anda tahu, saya hanya menunggu waktu yang diperlukan untuk minum secangkir teh, dan kamu sudah menemukan jalanmu ke sini. Kali ini, diliran Feng Feiyun yang memiliki garis hitam di dahinya. Pikirannya dipenuhi dengan kesedihan, tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang mudah dihadapi. Jika dia memperlakukan seorang wanita sebagai orang bodoh, maka dia akan menjadi orang paling bodoh. Bahkan jika gadis kecil Jiansui dengan payudara besar dan tanpa otak ini, hatinya masih sangat cerah, satu atau dua kata tidak akan bisa membodohinya. Feng Feiyun berkata, sebenarnya, aku tidak pernah berpikir untuk pergi ke gunung Jinghuan. Membawa seorang wanita ke pegunungan yang dalam untuk mencari harta karun, dan pergi ke rumah bordil untuk menggoda, perbedaan terbesarnya adalah yang satu tidak perlu membayar, dan yang lain harus membayar. Feng Feiyun secara alami tidak ingin membawanya. Pada akhirnya, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang berjalan ke kedalaman hutan, tidak dapat dihindari bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Kali ini, Feng Feiyun akan menemukan gua kehidupan fana, bukan untuk mencari gua lain. Tapi sebelumnya, kamu bilang ingin pergi ke kota batu naga, kan? Mata Feng Jiansui menyipit menjadi bulan sabit, dan bulu matanya bergetar. Dia benar-benar menyembunyikan sisi kekerasannya, dan saat ini, dia seperti anak kucing yang menyedihkan. Hanya berharap Feng Feiyun akan membawanya di jalan. Feng Feiyun merasakan sakit kepala, dan dia berkata, Jiansui, bukannya aku tidak ingin membawamu, tapi perjalanan ini terlalu berbahaya. Ku dengar malam di gunung Jinghuan tidak damai. Ada mayat berdarah merangkak keluar dari kuburnya, dan ada hantu perempuan bernyanyi di bawah bulan, ada juga kelompok kerangka yang membangun bentengnya, khusus menangkap gadis cantik sepertimu untuk memasak dan makan. Anda tidak harus pergi ke tempat seperti ini. Feng Feiyun tahu bahwa Feng Jiansui takut pada hantu sejak dia masih kecil, jadi dia secara khusus mengucapkan kata-kata ini untuk menakutinya. Tidak masalah. Jika Anda tidak membawa saya, maka saya akan memasang pemberitahuan di seluruh kota, mengatakan bahwa ada harta dewa yang muncul di gunung Jinghuan. Pada saat itu, semua ahli di kota kuno Cakrawala Valet akan bergegas ke gunung Jinghuan. Bahkan jika kamu tidak membawaku, aku masih bisa pergi dengan semua orang. Feng Jiansui masih berpura-pura lucu, dan dia tersenyum manis. Kaki rampingnya tergantung di sisi gerbong perunggu, dan dia dengan lembut mengayunkan rok ungu kecilnya, seperti adik perempuan di sebelah. Semakin dia berpura-pura tidak berbahaya, semakin sakit kepala Feng Feiyun. Sangat baik, Anda boleh pergi, tetapi jika Anda takut sampai menangis, maka jangan salahkan saya. Feng Feiyun menginjak batang kereta, dan dia duduk di dalam kereta rusak surgawi. Jika dia tidak bisa menyingkirkannya, maka dia hanya bisa membawanya. Kultifasinya tidak lemah, jadi Feng Feiyun tidak takut dia menyeretnya ke bawah. Dia hanya ingin tahu mengapa dia ingin pergi. Haha, lalu kita akan pergi ke gunung Jinghuan sekarang. Wajah Feng Jianzui membawa senyum aneh. Kita harus cepat pergi dan kembali. Aku merasa perjalanan ini tidak akan damai. Hati Feng Feiyun sedikit khawatir. Orang harus tahu bahwa Dusou Gao dan pemuda penyihir itu telah melihat balok bambu, dan dengan ketabahan mental mereka, mereka yakin bahwa balok bambu itu merekam medan gunung Jinghuan. Meskipun mereka tidak dapat merekam peta di balok bambu, tetapi kemungkinan besar mereka sedang menunggu di kota Batu Naga. Ini karena kota Batu Naga adalah satu-satunya jalan menuju gunung Jinghuan. Bab 48 Seekor rusa ilahi menarik kereta perunggu beroda delapan, seperti kuda yang gagah berani, keluar dari kota kuno Cakrawala Ungu, menuju ke arah barat laut, menyebabkan daun-daun yang berguguran di sisi jalan terbang ke atas. Perang Naga tersembunyi dan Dewan Besi Strategi Militer sudah dekat. Jenius yang menantang surga dari generasi kelima klan Feng pasti akan muncul. Begitu orang-orang ini muncul, nama mereka akan mengguncang dunia. Jika dia ingin membunuh jalan berdarah di bawah cahaya para jenius yang menentang surga ini, maka dia harus memanfaatkan setiap detik untuk meningkatkan kultivasinya. Pergi ke Gunung Jinghuan kali ini sangat mendesak. Kota Batu Naga terletak di gurun barat laut, dekat Gunung Jinghuan. Dalam radius beberapa ratus mil, hanya Yiyi yang tinggal di kota kecil ini. Karena ada banyak urat batu roh di Gunung Jinghuan, banyak orang menggunakan kota Batu Naga sebagai stasiun transfer. Karena itu, kota kecil ini cukup terkenal di kota kuno Cakrawala Valet. Banyak pembudidaya mengetahui keberadaan kota kecil ini. Ketika Feng Feiyun tiba di kota Batu Naga, hari sudah malam. Roda kereta meluncur di jalan kecil di depan kota, memecah ketenangan kota kecil itu. Tamu yang terhormat, Anda ingin pergi ke Gunung Jinghuan. Saat ini, langit gelap dan gunung tidak damai. Bagaimana kalau Anda pergi ke White Horse Inn kami dan beristirahat untuk malam ini? Besok pagi, Anda akan pergi dengan karavan, dengan cara ini, akan jauh lebih aman. Kereta Rusailahi baru saja berhenti, dan seorang pelayan bertopi kopi dengan cepat datang untuk menyambutnya, dan dia mengatakan ini dengan senyum nakal. Perpaduan pria tampan dan wanita cantik seperti Feng Feiyun dan Feng Jianzui, pelayan ini sudah sering melihatnya. Biasanya, anak-anak dari klan besar yang keluar untuk berpatroli di Tambang, atau mereka akan pergi ke Gunung Jinghuan untuk berlatih, atau beberapa murid dari Sekte Abadi yang pergi jauh ke pegunungan untuk mengumpulkan obat-obatan dan hartaroh. Biasanya, saat bertemu dengan tamu seperti itu, pihak lain akan sangat murah hati karena mereka tidak kekurangan uang. Sekilas, Feng Feiyun bisa melihat ujung kota kecil itu. Dia bahkan bisa melihat pegunungan gelap di kejauhan. Ada angin dingin yang meniupkan aroma pinus dan cemara dari pegunungan, membuat orang merasa nyaman. Adik, mengapa kota Batu Naga ini begitu sepi di malam hari? Bahkan tidak ada satu lampu pun. Feng Feiyun mencium suasana yang tidak biasa. Malam baru saja tiba, bahkan jika kota tidak menyukai kebisingan, tidak mungkin tanpa lampu minyak. Pelayan itu sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Dia merendahkan suaranya dan berbisik, baru-baru ini, saya mendengar bahwa tambang klan Yin Go memiliki benda yang tidak menyenangkan digali. Ada banyak tambang batu roh di Gunung Jinghuan. Semua klan besar dan sekte abadi membuka tambang di gunung untuk berbagi sumber daya. Gunung abadi seperti Gunung Jinghuan adalah tempat pemakaman terbaik bagi para pembudidaya. Ada banyak klan di kota kuno Cakrawala Valet yang memiliki makam leluhur mereka di Gunung Jinghuan. Mayat penggarap abadi ini telah lama menjadi berbeda dari orang biasa karena kultivasi mereka. Mereka telah mengalami banyak perubahan, dan perubahan ini dikenal sebagai transformasi manusia. Jika mereka dimakamkan di beberapa tempat khusus setelah kematian, tempat-tempat ini sering mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat transformasi manusia dan transformasi bumi beresonansi, mayat yang terkubur di bawah tanah juga akan bermutasi. Mutasi semacam ini cukup rumit, dan hasil akhirnya juga berbeda. Beberapa bisa kembali dari kematian. Ini disebut kelahiran kembali. Beberapa akan berubah menjadi mayat berdarah yang ganas. Ini disebut transformasi mayat. Beberapa akan memadatkan energi roh di sekitarnya dan mengubah ekologi daerah tersebut, menciptakan tanah yang mematikan. Ini disebut transformasi ominous. Bagaimanapun, ada banyak jenis transformasi, dan masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Tempat harta karun seperti Gunung Jinghuan sering memiliki transformasi bumi. Setelah leluhur klan kultivasi meninggal karena usia tua, mereka sering memilih untuk dimakamkan di tempat ini. Mereka berharap bisa meminjam medan tempat ini untuk membangkitkan diri mereka sendiri. Namun, dalam ribuan tahun terakhir, jumlah orang yang kembali dari kematian sangatlah kecil. Sebaliknya, ada banyak mayat dan monster jahat. Gunung Jinghuan 800 mil ini tidak pernah damai. Bahkan di siang bolong, bertemu dengan mayat tua yang sedang bermain catur di hutan sangat mungkin terjadi. Objek tidak menyenangkan apa, keingin tahuan Feng Feiyun terusik lagi. Pelayan itu tampaknya cukup takut dan tidak mau banyak bicara. Namun, setelah Feng Feiyun melemparkannya koin emas, dia tidak keberatan lagi. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa tambang klan Yin-Gou menggali sekeranjang lumpur berdarah. Pada hari yang sama, banyak orang meninggal secara misterius. Tidak ada yang berani menggali lagi. Hingga hari kedua, ketika tokoh penting dari klan Yin-Gou datang dari kota kuno Cakrawala Valet, tambang terus digali. Ada pun apa yang digali nanti. Tidak ada yang tahu. Pelayan itu sangat berhati-hati. Ada banyak hal yang tidak berani dikatakan, takut memprovokasi objek yang tidak menyenangkan itu. Menabrak. Feng Feiyun mengeluarkan koin emas lainnya dan memasukkannya ke tangan pelayan itu. Pelayan itu sangat gembira. Dia mengira kali ini, dia benar-benar bertemu dengan pemilik tambang emas. Dia melanjutkan, saya memiliki sepupu jauh yang melakukan pekerjaan statistik di tambang. Saya mendengar dia mengatakan bahwa kemarin, mereka menggalir runtuhan kuno. Tampaknya itu adalah sebuah kuil yang terkubur di bawah tanah beberapa ribu tahun yang lalu. Di dalam kuil, ada banyak mayat biksu kuno. Mayat-mayat ini mengalami perubahan drastis, dan mereka melantunkan sutra setiap malam untuk waktu yang lama tanpa akhir. Ketika malam tiba dan bulan muncul, para biksu kuno yang telah mati selama beberapa ribu tahun ini menjadi gila secara tidak normal. Beberapa menangis dengan keras, beberapa meraung dengan ganas, dan beberapa menghadap ke langit dan meraung. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka adalah biksu yang meninggal secara tidak adil, dan kebencian di hati mereka tidak hilang bahkan setelah beberapa ribu tahun. Mendengar hal aneh seperti itu, wajah Feng Jian Sui pucat karena ketakutan. Tubuhnya yang mungil dan indah tanpa sadar bersandar ke arah Feng Fei Yun. Hal yang paling tidak ditakuti Feng Fei Yun adalah orang mati, dan dia berkata, meski begitu, para biksu kuno ini masih terperangkap di dalam tambang. Tidak ada alasan bagi penduduk kota batu naga untuk takut, bukan? Pelayan itu tampaknya memiliki sedikit ketakutan, dan dia berkata, kemarin, tokoh-tokoh besar dari klan Yin Go bekerja sama untuk menyegel tambang. Namun, saya mendengar dari paman jauh saya bahwa sebelum tambang disegel, ada tiga mayat biksu kuno yang melarikan diri dari dalam. Saat ini, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Bahkan jika mereka sudah sampai di kota batu naga, masih belum pasti. Awuwo. Lolongan serigala datang dari pegunungan yang jauh, dan bergema di langit malam, membawa sedikit niat membunuh. Meskipun kultifasi Feng Jianzui tidak buruk, dia memang pemalu. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pergelangan tangan Feng Fei Yun, dan dia hampir membenamkan kepalanya ke bahunya. Feng Fei Yun menyentuh dagunya, dan dia berkata, bukankah itu sepupu jauh? Pelayan itu sedikit terkejut, dan kemudian dia dengan canggung tersenyum, sebenarnya, Paman dan sepupu jauhku sama-sama bekerja di tambang. Feng Fei Yun tidak peduli apakah kata-kata ini benar, atau apakah itu cara pelayan untuk menarik tamu. Namun, saat ini, sudah sangat larut, dan dia tidak mengenal Gunung Jinghuan. Pada saat ini, bahkan jika dia berani pergi ke gunung, Feng Jianzui sama sekali tidak berani pergi. Karena itu, dia akan tinggal sementara di kota Batu Naga selama satu malam, dan dia hanya berharap Dusou Gao dan pemuda yang menyihir itu tidak akan menyusul begitu cepat. White Horse Inn adalah salah satu dari tiga stasiun penginapan di kota Batu Naga. Meski tidak mewah, tetap tenang dan luas. Setelah pelayan memimpin dua Feng Fei Yun dan Feng Jianzui ke penginapan, dia segera menutup pintu, dan dia juga menggunakan baut besi untuk mengunci pintu. Seolah-olah dia benar-benar takut mayat Biksu Kuno akan menyelinap masuk di tengah malam. Meski bagian luar penginapan benar-benar gelap, ada lampu perunggu di dalamnya. Namun, karena jendelanya ditutup dengan papan kayu, dan pintunya diblokir oleh serutan kayu, bagian luar tidak bisa melihat cahaya. Melihat postur ini, Feng Fei Yun, yang awalnya memiliki keraguan di dalam hatinya, menjadi sedikit lebih yakin. Meski hari sudah gelap, masih banyak tamu di dalam penginapan. Orang-orang ini memiliki banyak energi roh di tubuh mereka, dan kultivasi mereka sebagian besar berada di alam roh. Meski begitu, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Meskipun ada banyak tempat aneh di Gunung Jing Huan, dan juga sangat berbahaya, ada banyak bahan obat langka. Jika beruntung, Anda bahkan dapat menemukan biji untuk alat pemurnian. Karena alasan ini, setiap tahun banyak pembudidaya datang ke Gunung Jing Huan dari segala arah. Sebagian besar dari orang-orang ini akan menginap di White Horse Inn kami untuk bermalam. Jadi, tamu, Anda dapat yakin. Tempat ini sama sekali bukan penginapan hitam, hidup Anda dan barang-barang semua dijamin. Pelayan itu menganggupkan kepalanya dan membungkuk pada Feng Feiyun, dan dia mengatakan ini. Itu belum tentu benar. Kenapa aku merasa ada tatapan tidak bersahabat yang diarahkan pada kita? Kata Feng Feiyun. Ketika Feng Feiyun dan Feng Jianzui memasuki White Horse Inn, mereka telah menarik perhatian semua orang di penginapan. Meskipun kombinasi pria tampan dan wanita cantik ini tidak biasa, seorang gadis secantik Feng Jianzui sangat langka. Ini membuat para kultifator pahit ini, yang telah hidup di ujung pedang sepanjang tahun, menjadi bersemangat. Di kota kecil ini, pegunungannya tinggi dan kaisar berada jauh. Bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang di luar batas, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Beberapa pria berjanggut bahkan tidak repot-repot menyembunyikan cahaya telanjang di mata mereka. Mereka mengjilat bibir mereka dan sudah ingin mencobanya. Ini seperti serigala yang tidak makan daging selama musim dingin, dan tiba-tiba melihat seekor domba yang harum. Godaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan akal. Pada saat ini, Feng Jianzui, gadis kecil ini, berpura-pura menjadi lebih pemalu dan menyedihkan. Dia dengan sengaja menjulurkan lidahnya, dan dia dengan malu-malu bersembunyi di belakang Feng Feiyun. Seolah-olah dia takut dia tidak akan bisa memprovokasi sifat galak orang-orang ini. Belum lagi para pembudidaya di penginapan, bahkan Feng Feiyun sangat marah padanya. Jika dia tidak mengetahui sifat aslinya, dia akan menganggapnya sebagai loli yang tidak bersalah, dan dia akan membawanya ke tempat terpencil untuk membiarkannya Ada pepatah yang mengatakan bahwa jauh di pegunungan sangat sepi. Nona, apakah Anda bersedia minum semangkuk bersama kami saudara? Haha! Pria berjanggut itu mengambil mangkuk besar berwarna kuning dan abu-abu dan langsung pindah ke sisi Feng Jianzui. Matanya, yang sebesar lonceng tembaga, menatapnya dengan tatapan membaras seolah-olah dia tidak akan pernah cukup melihatnya. Feng Jianzui bersembunyi di belakang Feng Feiyun lagi, tampak takut padanya. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin riang pria berjanggut itu. Dua orang lagi datang dan mengelilinginya di kedua sisi. Mereka mengangkat mangkuk anggur mereka dan hendak menuangkannya ke tenggorokannya. Meskipun Feng Feiyun jelas tahu bahwa Feng Jianzui sedang bersekongkol melawannya, mereka saat ini berada di depan umum dan semua orang berpikir bahwa Feng Jianzui adalah wanitanya. Jika dia tetap acu-ta'acu saat wanitanya dianiaya di depan begitu banyak orang, maka semua orang akan memandang rendah dirinya. Uhuk-uhuk, semuanya, dia adalah istriku. Apakah Anda tahu akhir dari mereka yang mencoba memaksa istri saya untuk minum? Kata Feng Feiyun. Ketiga pria berjanggut itu sepertinya baru saja memperhatikannya saat ini. Mereka semua memandang dengan niat jahat dan memiliki senyum sinis di wajah mereka. Mereka bertiga berada di tahap awal alam roh. Lengan tebal mereka ditutupi baju besi hitam tebal, memancarkan cahaya hitam pekat. Mereka mengawal biji roh sepanjang tahun dan melintasi pegunungan dan rawa yang berbahaya. Mereka bahkan bisa membunuh binatang buas dengan tangan kosong. Secara alami, mereka tidak akan peduli dengan ancaman seorang pemuda dengan bibir merah dan gigi putih. He he, akhir apa? Salah satu pria besar mengulurkan tangannya untuk meraih leher Feng Feiyun. Bang! Tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Pria besar itu langsung menabrak sudut dinding dan terbang keluar dari stasiun relai sebelum ditelan oleh tirai malam. Feng Feiyun masih berdiri tegak di kejauhan. Seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Tampak luar biasa. Dua pria besar lainnya dan para pembudidaya di stasiun relai semuanya tercengang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, mereka tahu bahwa kali ini, mereka bertemu dengan lawan yang tangguh. Pria muda ini tidak bisa dianggap enteng. Seluruh stasiun relai terdiam. Tatapan semua orang terfokus pada Feng Feiyun. Banyak orang diam-diam menebak identitasnya. Karena kultifasinya sangat luar biasa, dia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Kemungkinan besar dia adalah seorang jenius muda dari beberapa klan besar. Hu hu. Dinding stasiun relai dihancurkan oleh pria kekar tadi. Angin dingin berhembus masuk, menambah dinginnya suasana. Ah. Ceritan yang mengental darah datang dari luar. Ceritan itu bercampur dengan rasa takut, menyebabkan siapapun yang mendengarnya merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi saat ceritan itu terdengar, tiba-tiba berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menggigit lehernya, dan dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Itu suara luosan. Dua pria kekar yang awalnya mengelilingi Feng Feiyun mengenali teriakan itu. Itu adalah suara pria kekar yang dilempar Feng Feiyun dari stasiun relai. Hal mengerikan apa yang terjadi padanya pada akhirnya? Saat ini, malam tiba, dan kota batu naga belum damai akhir-akhir ini. Meskipun kedua pria kekar itu tinggi dan kokoh, mereka adalah orang-orang yang berhati-hati. Mereka mengambil dua pedang bulu angsa yang beratnya seratus jin dan bergegas keluar dari lubang di dinding. Buk-buk. Terdengar suara logam beradu, diikuti oleh dua jeritan lagi, dan kemudian tidak ada lagi suara. Ada juga pembudidaya di stasiun relai. Mereka ingin menggunakan Tausan Mile Vision untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah kegelapan tak berujung yang sepertinya ingin melahap jiwa orang. Tiga pembudidaya alam roh menghilang ke dalam malam, membawa serta suasana yang suram dan aneh. Itu sangat menindas sehingga orang tidak bisa bernafas. Pada saat ini, semua orang di stasiun relai kuda putih merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Seseorang berbisik, saya mendengar bahwa baru-baru ini, sesuatu yang tidak menyenangkan digali di gunung Jinghuan. Ada sesuatu yang tidak bersih yang habis. Jangan bicara omong kosong. Seseorang menegur, jelas bahwa mereka menghindari hal ini. Kali ini, Feng Jianzui sangat ketakutan. Dia dengan malu-malu bertanya, kamu bilang, apakah benar ada mayat biksu kuno yang memakan orang? Dua api menyala di mata Feng Feiyun. Dia menyalurkan energi roh ke murid-muridnya, dan dia menggunakan Heavenly Phoenix Gaze. Dia bisa melihat melalui dinding stasiun relai, dan dia melihat ke arah tirai malam yang tak berujung. Aura mayat datang dari tempat yang jauh, dan membawa kekuatan korosif yang kuat. Itu menghancurkan kecemerlangan Heavenly Phoenix Gaze. Tatapan Phoenix surgawi hanya bisa melihat sekilas, tapi sudah hancur oleh aura mayat. Meski hanya sekilas, itu cukup membuat jiwa seseorang bergetar. Mata ketiga lelaki kekar itu telah dilubangi, dan semua darah di tubuh mereka telah disedot hingga kering. Mereka seperti tiga mayat layu berjalan di luar stasiun relai. Seolah-olah ada makhluk tak dikenal yang mengendalikan tubuh mereka. Ya Tuhan, mungkinkah teknik pengendalian mayat dari prefektur Domain Barat? Saat pikiran ini muncul di benak Feng Feiyun, dia dengan cepat menolaknya. Pada akhirnya, jika itu adalah pengontrol mayat aneh yang membunuh mereka, maka mereka tidak akan mencongkel mata mereka, dan mereka tidak akan meminum darah mereka. Benda apa ini? Bam! Tanpa banyak waktu untuk berpikir, seorang pria kekar bergegas masuk dari dinding yang rusak. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan rongga matanya berlubang. Darah di tubuhnya disedot hingga kering oleh makhluk tak dikenal itu, hanya menyisakan daging kering dan menghitam. Dia sudah mati ke titik di mana dia tidak bisa lagi mati, tapi dia seperti seorang jenderal hantu, dan dia langsung bergegas menuju seorang pria parubaya di stasiun relai. Kultivasi pria parubaya ini telah mencapai tahap peralihan dari alam roh, dan reaksinya tidak bisa dikatakan lambat. Dengan kecepatan kilat, dia mengeluarkan pedang perang dari punggungnya, dan kedua tangannya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas ke depan. Kekuatan pedang ini sangat luar biasa. Tepi pedang menembus udara, dan membawa suara angin yang tajam. Berdebar. Tapi ketika pedang ini menebas kepala mayat yang sudah kering itu, seolah-olah sedang menebas lapisan besi. Itu benar-benar menghasilkan suara logam yang bertabrakan dengan batu, dan sejumlah besar percikan api tersebar. Pedang yang bisa menghancurkan batu seberat 10 ribu pon ini tiba-tiba tidak bisa menembus kulit pria ini. Pria parubaya itu menjadi pucat karena ketakutan. Ini benar-benar terlalu aneh. Pria ini baru berada di tahap awal alam roh ketika dia masih hidup, tetapi setelah kematiannya, dia sebenarnya kebal. Mungkinkah dalam waktu singkat, tubuhnya telah disempurnakan oleh seseorang? Ledakan. Kekuatan mayat kering juga meningkat berkali-kali lipat. Dengan mengangkat tangannya, pedang di tangan pria parubaya itu terbang keluar, dan dengan hentakan yang keras, pinggang pria parubaya itu langsung patah. Berdebar, suara patah tulang belakang bergema. Tubuh bagian atas dan bawahnya patah menjadi dua bagian. Itu terlalu berdarah, dan darah terciprat ke seluruh tanah. Bau darah begitu kuat hingga bisa membuat orang pingsan. Tuhan, monster macam apa ini? Mungkinkah kita bertemu seseorang dari gua pengontrol mayat? Seorang kultifator terkejut dengan pemandangan di depannya. Semuanya, bekerja sama dan taklukkan monster ini, jika tidak, kita semua akan mati di sini. Ah! Seorang lelaki tua yang sedikit lebih tua ingin mengatur semua orang untuk bekerja sama untuk membunuh mayat kering itu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mayat kering kedua sudah masuk, dan tangannya yang seperti baja merobeknya menjadi dua bagian. Uff! Mayat kering membuka mulutnya untuk mengunyah mayat darah seolah-olah itu adalah makanan lesat. Melihat pemandangan ini, Feng Jianzui hampir muntah. Dia sendirian di sudut dinding, dan seluruh tubuhnya menggigil. Wajah cantiknya sepucat mayat di peti mati. Hati-hati! Telinga Feng Fei Yun sedikit bergerak, dan dia dengan cepat berlari ke depan. Kedua tangannya meraih pinggang rampingnya, dan dia melemparkannya ke tanah. Ledakan! Tepat setelah mereka berdua berguling ke samping, dinding sebelumnya dihancurkan oleh mayat kering ketiga. Itu bergegas masuk, dan menghancurkan ubin batu di tanah. Jika bukan karena Feng Fei Yun yang melemparkannya ke tanah, maka pada saat ini, dia akan hancur berkeping-keping oleh mayat kering itu. Aku! Aku sangat takut! 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 Feng Jianzui dengan erat memeluk leher Feng Fei Yun, dan dia membenamkan kepalanya di dadanya. Suaranya bergetar, dan dia takut sampai menangis. Meskipun kultifasinya tidak buruk, pada akhirnya, dia hanyalah seorang gadis berusia 14 tahun. Dia tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Feng Fei Yun, yang telah menjalani dua kehidupan. Keinginannya relatif lemah, dan setelah menghadapi masalah aneh seperti itu, dia secara alami ketakutan sampai bingung. Ketakutan semacam ini datang dari lubuk hatinya, dan itu tidak bisa dipalsukan. Bukan hanya Feng Jianzui, setelah tiga mayat kering bergegas ke stasiun, orang-orang yang mengobrol dengan Riang sebelumnya semuanya gemetar ketakutan. Hanya tiga atau lima orang yang mampu mempertahankan ketenangan mereka. Feng Fei Yun dengan lembut memeluknya, dan jari-jarinya mengusap rambut hitamnya yang halus. Dia menekannya ke dadanya, dan dia berkata, jangan takut, aku di sini. Bab 50. Tiga pria besar itu berubah menjadi tiga mayat. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan kebal. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tubuh mereka, itu bahkan lebih menakutkan daripada mayat. Bam! Salah satu mayat kering menangkap seorang pembudidaya perempuan muda. Dia membuka mulutnya dan menggigit lehernya. Dia menelan darah panas yang harum ke tenggorokannya yang kering, menciptakan suara, gemericik. Bam! Setelah darah di tubuhnya diminum, dia tanpa ampun terlempar ke tanah. Mayat kering kemudian pergi mencari target baru. Ada banyak pembudidaya di White Horse Inn, ada sekitar 40 sampai 50 orang. Namun, pada saat ini, orang-orang ini ketakutan dan mundur, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Apakah kita semua akan mati di sini? Seorang anak laki-laki ketakutan karena akalnya. Aku sudah mengatakan bahwa Gunung Jinghuan adalah tempat yang tidak menyenangkan, namun kalian bersikeras untuk datang ke sini. Kali ini, kita berada dalam masalah besar. Seorang kakak laki-laki dari gerbang abadi terus mengeluh, dan saudara-saudari di belakangnya juga menyesal. Kakak senior, bukankah kamu memolah teknik roh beku seribu mil? Mengapa kamu tidak menunjukkan kekuatan ketuhananmu dan membekukan ketiga monster ini sampai mati? Seorang adik perempuan yang naif dan murni menatap kakak laki-laki senior ini dengan tatapan kagum. Dia berharap saudara senior ini dapat membawa mereka keluar dari situasi tanpa harapan ini. Senior Martial Brother awalnya kehilangan semua keinginannya untuk bertarung, tetapi ketika dia melihat penampilan menakjubkan Junior Martial Sister, dia tidak ingin kehilangan muka di depannya. Karena itu, dia dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan melepaskan jimat di tangannya. Dia dengan cepat membentuk 49 segel tangan. Jimat itu berubah menjadi cahaya dingin dan melilit mayat kering. Ketika cahaya dingin memudar, mayat kering sudah membeku di es biru muda, tidak bisa bergerak sedikit pun. Kakak senior, kamu berhasil. Kamu benar-benar layak menjadi jenius muda dari gerbang pembangunan besar kita. Mata indah adik perempuan itu berdesir saat dia berseru kegirangan. Seolah-olah kakakak laki-lakinya adalah ahli nomor satu di dunia. Kakak laki-laki itu dengan bangga tersenyum dan hendak mengatakan beberapa kata lurus untuk memperkuat prestise di depan saudara-saudaranya, tetapi pada saat ini. Uff! Mayat kering pecah dari es dan meraung. Kemudian, dia membanting kepala kakak senior ini ke perutnya. Bahkan tulang bahunya retak sedikit demi sedikit. Untuk sesaat, jeritan keputus asaan naik dan turun, dan suster junior yang murni dan cantik itu hampir pingsan karena ketakutan. Bahkan kakak seniornya telah terbunuh, dan mungkin tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menaklukkan ketiga monster itu. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, menyerang hati semua orang. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa siapapun yang berani menggoda istriku akan mati tanpa mayat yang lengkap. Bahkan jika kalian semua berubah menjadi mayat kering, aku akan mencabik-cabik kalian semua. Feng Feiyun menempatkan Feng Jianzui di bangku yang tidak rusak, dan kemudian dia berjalan maju tanpa rasa takut. Telapak tangannya dengan kuat menekan bahwas salah satu mayat kering, dan dia diam-diam menggunakan energi roh untuk mengaktifkan cincin roh tak terbatas di ibu jarinya. Dia meminjam kekuatan ilahi dari harta roh, dan dengan satu telapak tangan, dia menghancurkan setengah dari mayat kering menjadi berkeping-keping, mengubahnya menjadi tumpukan tulang yang patah di tanah. Bang! Lengan yang sekeras besi dan paha yang seperti tiang perunggu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bubuk. Feng Feiyun tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, itu mengejutkan semua orang. Mayat kering Fajrarilem yang tidak bisa dihancurkan, tetapi setengah dari tubuhnya dihancurkan oleh telapak tangannya. Semua orang memandang Feng Feiyun seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bahkan Feng Jianzui, pada saat ini, mengalihkan pandangannya dengan cahaya aneh di kedalaman matanya. Dia sebenarnya sekuat ini, mungkinkah dia juga menyembunyikan kultifasinya? Dia secara alami tidak tahu bahwa Feng Feiyun memiliki harta roh, dan dia berpikir bahwa Feng Feiyun menggunakan kekuatan murninya untuk menghancurkan mayat kering menjadi bubuk. Bom! Boom! Langkah Feng Feiyun stabil. Meskipun dia memiliki harta roh di tangannya, dan itu cukup untuk berurusan dengan para ahli yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, tetapi penampilan ketiga mayat kering ini terlalu aneh, dan dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Ledakan. Di atas telapak tangan Feng Feiyun, ada cahaya api besar yang berisi aura pembunuh dari harta roh. Itu menembus dada mayat kering lainnya dan menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Aura pertempuran di tubuh Feng Feiyun menjadi semakin intens. Yayasan abadi didantiannya bersinar dengan kecemerlangan yang cerah seperti bintang yang mekar. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun reservasi, dan dia bergegas maju dengan langkah besar, mengeluarkan kekuatan yang dapat mengguncang dunia dan menghancurkan surga. Merusak. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala mayat kering terakhir. Kekuatan dahsyat datang dari bawah kakinya, dan dengan paksa menghancurkan mayat itu menjadi abu yang memenuhi langit. Dia hanya menggunakan tiga jurus, dan setiap jurus sudah cukup untuk menghancurkan mayat kering. Itu bersih dan efisien, menunjukkan gaya seorang ahli. Meski dia tidak secemerlang orang-orang seperti Du Sogao, tapi dia masih bisa dianggap jenius yang langka. Jika para pembudidaya sebelumnya takut kaku oleh mayat kering, maka pada saat ini, mereka takut kaku oleh budidaya Feng Feiyun. Terlalu kuat. Kultivasinya bahkan lebih kuat daripada tuannya, dan dia masih sangat muda, adik perempuan yang murni dan cantik itu menatap Feng Feiyun dengan bingung. Sepasang tangan kecilnya tergenggam di depan dadanya, dan dia dengan bersemangat mengedipkan matanya. Feng Feiyun dengan bangga berdiri di tengah lapangan dengan penampilan tenang seorang master yang tak tertandingi. Matanya acu-ta'acu dan anggun, dan tubuhnya membawa aura abadi. Itu secara langsung menyebabkan hati para gadis muda dari sekte abadi berada dalam kekacauan. Feng Jianzui tahu bahwa pria ini pamer lagi, dan dia benar-benar ingin menendangnya dua kali. Namun, ketika dia melihat tulang putih di tanah, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengecilkan tubuhnya yang halus, dan dia hanya mendengus kesal. Haha, hatinya penuh dengan kebencian. Mendengar dengusan dingin ini, Feng Feiyun secara alami tahu bahwa istri cantik ini sedang marah. Dia dengan cepat dan santai berjalan ke depan, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, Adik Jianzui, aku tahu kamu sangat ketakutan sekarang. Jangan khawatir, tidurlah denganku malam ini, aku akan melindungimu. Haha, jika aku tidur denganmu, aku akan semakin takut. Bagaimana mungkin Feng Jianzui tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia secara alami tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Namun, ada kilatan cahaya hitam di luar stasiun, seolah-olah ada makhluk gelap yang berlari di malam hari. Cici. Lalu, terdengar suara samar monster menggertakkan giginya. Semakin banyak orang mendengarkan, semakin mati rasa kulit kepala. Bukan tidak mungkin tidur denganmu, tapi kamu tidak bisa menyentuhku. Plus, kamu harus tidur dengan pakaianmu. Feng Jianzui memeluk lututnya dengan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya menyusut menjadi bola. Pada saat ini, dia benar-benar terlihat seperti gadis kecil yang pemalu. Tubuh Feng Feiyun dipenuhi dengan kebenaran, tetapi alisnya berkerut, dan dia berkata, Adik Jianzui, bukankah kamu mempersulitku? Anda jelas tahu bahwa saya memiliki kebiasaan tidur telanjang. Bagus. Hari ini, saya tidak akan tidur telanjang, saya benar-benar tidak akan tidur telanjang hari ini. Penggarap juga manusia, mereka tidak bisa tidak tidur. Tadi malam, Feng Feiyun dan Feng Jianzui tidak tidur sama sekali. Jika mereka tidak tidur malam ini, maka kekuatan fisik mereka tidak hanya tidak akan mampu mengimbangi, tetapi kekuatan kultivasi dan pertempuran mereka juga akan sangat berkurang. Jika mereka bertemu monster lain seperti mayat kering, maka mereka tidak akan seberuntung sekarang. Tiga mayat kering itu hanyalah boneka. Di malam tanpa batas, siapa yang tahu makhluk tak dikenal seperti apa yang bersembunyi? Ini adalah keberadaan yang benar-benar berbahaya. Untungnya, ada banyak pembudidaya di dalam White Horses Station. Beberapa orang tidak bisa tidur malam ini, dan mereka berencana untuk bergiliran berjaga-jaga. Dan Feng Feiyun secara alami sangat bersemangat. Dia meraih tangan Feng Jianzui yang lembut seperti batu giyok, dan dia tidak sabar untuk pergi ke kamar tamu untuk beristirahat. Adapun makhluk misterius dan tidak dikenal, jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka Tuan Muda Feng pasti akan sangat marah. Du Sou Gao adalah orang yang tidak takut berjalan di malam hari. Dia tumbuh di tumpukan mayat. Kadang-kadang, ketika dia tidak punya tempat untuk tidur, dia bahkan berbaring di kuburan di pinggir jalan untuk bermalam. Langkahnya sangat cepat. Meskipun itu adalah malam yang gelap gulita, matanya masih seterang sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke malam tanpa batas. Di depannya, ada banyak rumah, dan di kejauhan juga ada pegunungan yang tinggi. Terdengar lolongan seekor serigala, dan angin dingin membawa bau darah. Dia dengan lembut menyentuh hidungnya, dan dia mengendus, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku telah tiba di kota Batu Naga. Gerisik, gemerisik. Ketika dia sampai di pintu masuk kota, dia tiba-tiba berhenti. Intuisinya sebagai seorang pembunuh memberitahunya bahwa bahaya yang tidak diketahui sedang mendekat. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan yang begitu menakutkan, seolah-olah ada dewa kematian berlidah panjang yang berdiri di belakangnya. Siapa itu? Keluar. Meskipun hati Dusougao dingin, dia tetap tenang dan tenang. Tubuhnya meletus dengan aura pembunuh yang setajam pedang pembunuh. Uff! Lengan layu keluar dari tanah. Kukunya penuh dengan lumpur berdarah. Itu mencengkeram celana Dusougao seolah-olah mencoba menyeretnya ke jurang neraka. Suara mendesing. Pedang Dusougao sudah terbang keluar. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat dia mengejar Feng Feiyun. Satu pedang melintas, dan tidak hanya memotong lengannya, tetapi energi pedang yang kuat juga berubah menjadi tornado yang menghantam tanah. Ingin menghancurkan monster itu menjadi berkeping-keping. Gemuruh. Namun, jarum detik, jarum ketiga, dan jarum keempat. Semuanya keluar dari tanah. Tangan layu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah. Telapak tangan berlumuran lumpur berdarah, dan ditutupi rambut mayat. Beberapa bahkan memiliki tulang putih yang terlihat, tetapi orang mati ini membentuk mudra Buddha yang berbeda, menunjukkan bentuk yang berbeda. Teknik Roh Buddha, seribu tangan Buddha. Hati Dusougao menjadi dingin. Dia melompat, dan kakinya menginjak kehampaan, dan dia mendarat di atas pohon bambu hijau di pintu masuk kota. Lumpur di tanah mulai bergerak perlahan, dan membentuk jejak Buddha di tanah. Tangan orang mati yang keluar dari tanah dikelilingi oleh jejak Buddha. Di satu sisi, ada tangan berdarah yang mengerikan, dan di sisi lain, ada mudra Buddha. Itu menciptakan kontras yang kuat, dan itu membuat orang lain penasaran. Mungkinkah orang mati bisa mengolah teknik Roh Buddha tertinggi? Apa yang ada di bawah tanah pada akhirnya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.